Halo, apa dengan Pak Jonas? Kita janjian mendaftar pernikahan jam 10. Sekarang di mana kau? Oh, Nona Devi. Maaf, hari ini aku nggak bisa. Sayang, siapa itu? Apa maksudmu? Apa maksudku? Nona Devi, aku sudah berkencan dengan wanita yang lebih baik. Dia punya rumah dan mobil, juga bersedia setiap bulan memberiku 200 juta. Bagaimana dengan? Kau nggak punya uang, juga nggak punya rumah. Hanya punya ijazah yang bagus, apa gunanya? Pak, ini adalah Nona Devi. Pak Herman bilang, begitu melihat akta nikah, langsung masuk ke ruang operasi. Betul, Gila. Apa bagusnya kau dibandingkan dia? Kau usah halau. Aku... Apa-apaan dia? Nona Devi, ayo kita bicara. Aku? Pak... Apa? Kita kenal? Namamu Devi Aditya. Umur 26 tahun. Tahun ini lulus S2. Saat ini bekerja sebagai dosen magang di Universitas Pratama. Karena gaji rendah, nggak mampu menyewa rumah. Hanya bisa tinggal sementara di rumah kakak Ivar. Ini orang yang dijodohkan lagi oleh kakak padaku? Surat perjanjian. Pertama, kedua belah pihak menikah kontrak selama setengah tahun. Dalam setengah tahun, pihak pertama akan menyediakan tempat tinggal untuk pihak kedua. Pihak kedua perlu bekerja sama dengan pihak pertama untuk menghadapi keluarga. Kedua, pihak kedua nggak boleh inisiatif menghubungi pihak pertama dengan cara apapun. Ketiga, pernikahan ini harus dirahasiakan. Nggak ada acara pernikahan. Nggak melakukan... Hubungan suami-istri. Kalau nggak ada masalah, tanda tanganlah. Tunggu dulu. Kita belum mengenal satu sama lain. Nama aku Randy Carlos. Saatnya-saat ini bekerja di grup Carlos. Gaji masih lumayan. Nggak ada kebiasaan buruk. Sekarang jam 4. Kua satu jam lagi tutup. Kalau begitu, apa kau punya rumah? Setelah mendaftarkan pernikahan, aku akan memberikan satu kunci rumah baru padamu. Ayo. Pengantin wanita merapatlah. Pengantin pria senyum. Benar. Apartemen Puri. I want to save it. Apartemen Puri? Yang dekat Universitas Pratama itu? Di sana harga rumahnya sangat mahal. Kenapa engkau... Perusahaan yang menyediakan. Perusahaan akan menyediakan rumah sebaik ini? Apa jabatanmu? Aku adalah direktur. Sopirnya. Direktur. Oh... Apa masih ada pertanyaan lain? Nggak. Nggak ada lagi. Kalau begitu, aku puji dulu. Tunggu kabar dariku. Aku menjual diriku begitu saja. Pak! Ada telepon dari rumah sakit. Katanya operasi Pak Herman berhasil. Iya. Bagaimana kabar Gina belakangan ini? Nona Gina. Sudah bertunangan di luar negeri. Pak! Nyonya menjatuhkan ini. Kejadian. Baik. Dasar wanita jalang. Aku hanya menyuruh adikmu menemani klien minum bir sebentar. Kau kira kau masih nona keluarga kaya yang suci dan bersih? Keluargamu sudah bangkrut. Jangan menyombongkan diri lagi padaku. Adikku adalah dosen di universitas. Kau menyuruhnya menemani Pak Agus yang menjijikan itu? Aku sudah kotor. Tapi aku nggak bisa membiarkanmu mengotori adikku. Kak! Kak, ada apa denganmu? Debbie. Nggak bisa. Dia adalah kakak iparmu. Kak! Dia memukulmu sampai seperti ini. Kenapa kau menghentikanku? Bagus. Berani sekali kau memukulku. Hari sisi hari ini aku akan mengajarimu baik-baik. Kak! Cepat pergi. Cepat pergi. Debbie, cepat pergi. Kak! Kak! Nona Debbie. Siapa kau? Apa yang kau lakukan? Cepatlah pergi. Jangan ikut campur urusan keluarga kami. Dia apa adalah istriku? Kak! 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 Jangan menakutiku. Kau adalah orang yang direkrut gadis itu untuk membantu, kan? Cepat bantu selamatkan kakakku. Tolong bantu selamatkan kakakku. Kalau mampu sembunyikan Debbie dengan baik? Kalau enggak, lain kali aku pasti akan membunuhnya. Kak, kau harus baik-baik saja. Kak! Kak, jangan menakutiku. Kak! Keluarga pasien enggak boleh masuk. Dok, bagaimana kondisi kakakku? Anaknya enggak apa-apa. Luka pasien agak berat. Perlu tinggal di rumah sakit untuk diobservasi beberapa waktu. Keluarga pasien silahkan ikut denganku untuk membayar biaya rumah sakit. Berapa? 120 juta dulu. Apa boleh dua hari lagi baru bayar? Aku saja yang bayar. Pak Randy. Terima kasih. Aku pasti akan mengembalikan uangnya padamu. Kak. Bagaimana kalau kau cerai saja? Dia makin lama makin kejam. Kakak iparmu hanya agak stres di luar. Biarkan saja dia pukul aku. Dia tahu batasannya. Dia enggak mungkin benar-benar membunuhku. Dia sudah memukulmu sampai berdarah seperti ini. Apa seperti ini masih tahu batasan? Dia ini namanya pembunuhan. Tahu enggak? Periksa informasi keluarga Devi. Terutama kakak iparnya itu. Bukan begitu, Devi. Kakak iparmu bukan orang seperti itu. Dia pernah bilang, pukul adalah kedekatan, marah adalah cinta. Dia sangat mencintaiku. Kak. Siapa dia? Tentu saja orang yang kau jodohkan untukku. Kami sudah mendaftarkan pernikahan. Aku enggak kenal dia. Jadi, kakekmu yang menyuruhmu menikah denganku? Iya. Tapi dia juga enggak kenal aku. Pak Grande, jangan-jangan kau salah orang. Nona Devi. Aku enggak mungkin salah mengenali wanita yang menikah denganku. Oh. Oh, iya. Karena kita sudah menikah, kelak biaya sehari-hari kita keluarkan bersama. Ini adalah kartu gajiku. Gaji maganku sekarang adalah 7,6 juta. Dikurangi pembayaranku untuk kakakku dan biaya sehari-hari. Setiap bulan aku bisa mengeluarkan 4 juta untuk membayar cicilan rumah. Aku, aku bukan mau menambahkan namaku di sertifikat rumah. Kau bisa menganggap ini sebagai uang sewaku untuk Anda. Kau menganggapku sebagai pemilik rumah sewa? Bu, bukan. Aku, aku enggak bermaksud begitu. Rumah dibeli dengan tunai. Kutu enggak perlu khawatir tentang cicilannya. Kalau begitu, biaya sehari-hari setengah tahun ini pakai uangku saja. ponsel. Pak, Pak Randy. Apa, apa maksudmu ini? 40 juta adalah biaya sehari-hari bulan ini. Dan juga 20 juta. Akhir pekan ini kakek akan datang. Kau bersiaplah. Tapi, juga enggak perlu sebanyak ini. Aku kembalikan padamu sedikit. Aku mandi dulu. Mulai hari ini, aku tidur di kamar utama. Aku tidur di kamar tamu. Oh. Hey! karyawan grup kalos apa semua sekaya ini? Tidak bisa. Pak Randy, tunggu sebentar. Pak Randy. Pak Randy. Jangan mandi dulu. Aku belum... Apa kau sedang melemparkan diri padaku? Oh, bukan. Bukan, bukan. Aku... aku enggak melihat apapun. Aku enggak tahu kau sudah melepas bajumu. Aku hanya ingin mengambil bajuku sendiri. Cepatlah. Memalukan sekali. Jumat ini. Direktur grup kalos akan datang ke kampus untuk pidato. Kau persiapkan persiapan penyambutan dulu. Baik. Grup kalos tahun ini mau mengeluarkan 600 miliar untuk memberikan beasiswa kampus. Benar-benar kaya. Dengar-dengar. Direktur grup kalos masih jomblo. Benarkah? Apa sudah cari tahu tentang informasi direktur? Dia lumayan menutup diri. Hanya petinggi grup kalos yang pernah melihatnya. Tapi, aku pernah mendengar namanya... Ren... Apa kalos gitu? Randy kalos? Enggak mungkin. Dia mana mungkin adalah direktur? Bu Tevi. Aku ingat kau juga belum menikah. Kenapa sama sekali enggak tertarik dengan informasi-informasi ini? Aku... Aku hanya orang biasa. Orang-orang kaya yang kalian bilang ini... Aku juga enggak mampu mendapatkannya. Hah? Kriteria Bu Tevi sangat tinggi. Enggak mungkin suka pada orang biasa. Hanya fokus pada orang-orang kaya. Kan? Amaf mengganggu. Siapa yang namanya Nona Tevi? Aku. Ini adalah bunga dari Pak Randy untuk Anda. Terima kasih. Joe. Bahkan bunga sudah diantar ke kantor. Kau jangan bilang enggak peduli pada orang-orang kaya. Tapi diam-diam menggoda mereka. Tolong jaga ucapanmu. Bunga ini adalah dari suamiku. Suami? Bu Tevi. Kau sudah menikah? Ya. Bu Tevi. Tadi aku dengar dari kurir suamimu juga bermarga Carlos. Siapa namanya? Namanya Randy Carlos. Randy Carlos? Kau bukan tadi mendengar kami bilang? Direktur grup Carlos adalah ran apa Carlos gitu? Jadi membuat nama sendiri kan? Hei, Tevi. Kau benar-benar pandai berbohong. Direktur Carlos mana mungkin suka padamu? Seorang dosen magang yang enggak punya kekuasaan apapun. Aku enggak tahu dia menyukaiku. Atau enggak. Juga enggak peduli. Tapi aku bisa yakin, dia enggak suka padamu. Kau sebagai seorang guru, enggak fokus melakukan pekerjaanmu sendiri, mengajari murid sendiri dengan baik, setiap hari hanya berpikir menikah ke keluarga kaya. Tevi. Tunggu saja pembalasanku. Kau sudah pulang. Aku sudah memasak mie untukmu. Ayo. Aku ambilkan untukmu. Cepat coba. Enak enggak rasanya? Kenapa kau tahu aku akan pulang? Aku sudah mencari tahu. Jam pulang kerja grup Carlos adalah jam 5. Waktu perjalanan dari rumah ke perusahaan adalah 1,5 jam. Jadi jam 6, aku pun mulai masak. Aku dengar Direktur grup Carlos kalian. Namanya Ran apa Carlos itu. Oh. Ran. Ran di Carlos. Iya. Waktu itu Departemen Personalia juga membicarakan masalah ini denganku. Katanya nama kami berdua hanya beda satu huruf. Itu apa bunga yang dikirim hari ini segar? Iya. Aku sudah menerimanya. Sangat cantik. Ini adalah pertama kalinya aku menerima bunga dari orang lain. Hari ini sepanjang jalan pulang, ada banyak orang yang iri padaku. menerima bunga segar dari suamiku lagi. Senangnya. Dira. Tolong pesankan si ikat bunga, lalu antar ke kantor dosen. Universitas Pratama. Aku tambahkan sup untukmu. Apa? Apa aku sudah keterlaluan? Kenapa aku tertidur? Apa akhir-akhir ini ada pekerjaan penting? Kampus kami? Akhir-akhir ini ada acara pidato. Katanya, Direktur Grup Carlos mau datang. Bukankah kau adalah karyawan Grup Carlos? Direktur kalian adalah orang seperti apa? Orangnya lumayan baik. Penilaian orang-orang padanya juga baik. Aku dengar dari orang, dia ini bukan hanya bertemperamen buruk, juga sangat suka memarahi orang. Nanti aku enggak akan dimarahi olehnya, kan? Enggak akan. Bagaimana kau tahu? Aku, aku tebak saja. Sudahlah. Cepat tidur. Besok baru lanjut lagi. Baiklah. Menyuruhmu menyiapkan persiapan penyambutan. Besok sudah hari Jumat. Mana proposalmu? Proposal? Aku sudah mengumpulnya. Coba lihat sendiri. Kosong. Enggak mungkin. Jelas-jelas aku sudah print dan meletakkannya di meja kantor. Bu Tevi, apa pekerjaan terlalu banyak? Jadi lupa membuatnya. Bukan. Aku sudah membuatnya. Barang yang enggak ada, meski kau panik, juga enggak mungkin ada. Untuk apa berpura-pura? Acting di sini? Tevi, apakah kau mementingkan perkataanku? Bukan, Pak. Aku benar-benar sudah membuatnya. Anda berikan aku satu hari. Aku pasti bisa menemukannya. Kira-kira seluk-beluk masalahnya seperti ini. Jadi, proposal yang kau buat dan dokumen aslinya hilang semua. Sudah ketemu? Baguslah. Aku langsung telepon Pak Halim. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Menemukan dokumen memang penting. Tapi mencari pelaku dibalik ini. Juga sama pentingnya. video sudah dikirim. Dia? Kau sudah gila? Kenapa? Masih mau aku putarkan sekali lagi? Berikan padaku. Videonya sudah aku serahkan pada Pak Halim. Kau bersiaplah. Keluar. Tidak ada yang kenal dengan Direktur Grup Carlos. Juga tidak tahu bagaimana orangnya. Orangnya lumayan baik. Penilaian orang-orang padanya juga. Pak Halim, tenang saja. Dengar-dengar. Orangnya lumayan baik. Sudah datang? Randy? Ini adalah Direktur Grup Carlos. Tampan sekali. Dengar-dengar belum menikah. Kau adalah Direktur Grup Carlos. Anda adalah Direktur Grup Carlos, kan? Salam kenal. Aku adalah sopirnya Direktur. Grup Carlos. Hanya pria miskin yang tidak punya uang saja. Cukup. Dia setidaknya adalah karyawan Grup Carlos. adalah tamu yang diundang kampus kita. Kalian seperti ini. Tidak takut mempermalukan kampus. Halo. Aku adalah Direktur Grup Carlos. Juga pembicara dalam acara kali ini. Halo, halo. Silakan masuk. Tuan Mudaren, nyonya yang mana? Jangan kipu. Membungkusnya khusus untukmu. Membungkusnya khusus untukmu? Ya. Siang nanti atasan kalian akan pidato lama. Kalau nggak makan, nggak akan tahan. Bu Devi, jam kerja. Masih nggak lupa mengasihani pacarmu? Apa dia? Adalah sopir pribadi Grup Carlos? Bu, Devi. Kau juga terlalu memalukan. Aku kira kau sudah mendapat pacar yang kaya. Mendapat bunga. Juga membawakan makanan. Ternyata, hanya seorang sopir murahan. Menurutku, kau jangan nggak bisa mendapatkan Direktur Grup Carlos? Jadi asal mendekati orang yang ada hubungannya dengan Grup Carlos. Memang kenapa dengan sopir? Sopir juga bekerja dengan usaha sendiri. Nggak seperti seseorang yang mendengar. Kalau Direktur Grup Carlos akan datang, sengaja menghabiskan beberapa juta ke salon. Kau... Ada apa? Ayo kita pergi. Bu Devi. Nggak rela melepaskannya. Oh, iya. Maaf ya. Pak Randy, tadi terlalu emosi. Nggak apa-apa. Tampangmu tadi. Lumayan imut. Apa? Kenapa kau sebaik ini padaku? Karena Pak Randy juga sangat baik padaku. Kau adalah istriku. Wajar kalau aku baik padamu. Ini juga bukan sungguhan. Kau ingin menjadi sungguhan? Apa? Aku pernah merenungkannya. Setiap orang belum tentu bisa menemukan pasangan terbaik. Cok juga pilihan kedua. Dari interaksi beberapa waktu ini, aku menyadari, aku nggak menolak keberadaanmu. Pak Randy, suka dan terbiasa adalah hal yang berbeda. Sudahlah. Aku sudah mau makan. Ingat dimakan makanannya. Oh, iya. Malam ini mungkin akan hujan. Ingat siapkan payung. Devi. Mungkin kita bisa mencoba menyukai satu sama lain. Sampai jumpa malam ini. Devi. Mungkin kita bisa mencoba menyukai satu sama lain. Ada apa denganmu? Kenapa minum sebanyak ini? Pelan-pelan. Tangga-tangga. Kau adalah Devi. Aku Devi. Kau jangan gerak dulu. Biar aku lap. Hei. Ada telepon. Halo. Kak Randy. Aku menyesalinya. Aku sangat merindukan. Aku mau minum air. Eh. Aku mau minum air. Eh. Randy. Apa aku benar-benar bisa percaya padamu? Kak. Devi. Aku sudah sembuh. Jadi pulang dulu. Enggak, kak. Bukankah dokter bilang kau masih harus diobservasi satu minggu lagi baru keluar rumah sakit? Devi. Tinggal di rumah sakit mahal. Ditambah lagi, kakak iparmu juga bisa menjagaku. Kau gak perlu mengkhawatirkanku. Jalani hari-hari dengan Randy. Devi. Aku gak mau menjadi bebanmu. Kak. Bagaimana mungkin kau menjadi beban ku? Kau adalah keluarga ku satu-satunya. Kakak yang gak berguna. Kakak iparmu. Selalu ingin memberikanmu pada Pak Agus. Aku hanya bisa memaksamu menikah untuk meninggalkan rumah ini. Kalau aku lebih mampu. Kak. Kenapa kau harus tetap bersama? Si Morgan itu, dia bertemperamen buruk, juga suka memukul orang, juga menyuruhmu menemani. Kak. Dengarkan bujukanku. Cerai saja ya. Devi. Mau. Aku sudah mengecewakanmu. kau sudah bangun. semalam. Apa ada yang gak nyaman? Semalam aku mabuk. Gak mengejutkanmu, kan? Enggak. Semalam kau langsung tidur begitu pulang. Semalam, ponselmu bunyi terus. Jadi aku membantumu mengangkatnya. Dari seorang wanita. Dia adalah. Bagaimana kalau kau angkat saja? Bagaimana kalau kau angkat saja? Ayo. Hah? Kemana? Beli sayur. Hari ini kakek akan datang. Oh, oke. Ini... Kau lupa, aku adalah sopir grup Carlos. Kalau begitu, kau pernah mengendarai banyak mobil bagus, ya? Mobil ini sangat mahal, kan? Lumayan. Oh, benar juga. Kau adalah sopirnya direktur. Pasti pernah mengendarai banyak mobil mahal. Kita seperti ini, apa termasuk menggunakan mobil perusahaan? Iya. Kalau begitu, kita naik taksi saja. Kenapa kau menutup mobil? Ngantuk. Tidurlah. Setelah sampai, aku panggil. Iya. Pria itu tampan sekali. Jangan pikirkan lagi. Orang di depannya itu adalah istrinya. Hari yang beli lebih banyak. Ayo. Pegang ini. Enggak perlu sebanyak ini. Beli lebih banyak. Beli semua ini. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Biar aku saja. Kau sudah memberikan biaya sehari-hari. Aku tahu. Kalau begitu, kenapa masih... Kau adalah istriku. Membayar belanjaan bukan tugasmu. Untuk diberikan pada kakek? Iya. Iya. Berikan gelang mutiara putih ini saja. Kenapa? Gelang mutiara putih ini adalah jadai temurni. Batu jenis S yang masuk secara sah dari luar negeri. Yang ini dimasukkan lem ke dalamnya. Kalau lama dipakai, akan memengaruhi kesehatan. Kau bahkan tahu ini. Pak Dimas, tolong izinkan aku memperkenalkan diriku sekali lagi. S1 ditambah S2, aku sudah belajar bebatuan selama tujuh tahun. Setiap hari berinteraksi dengan bebatuan ini. Tanpa melebih-lebihkan. Begitu aku memegang batu, aku bisa langsung tahu tempat asalnya. Habis ini tidak jelas sertifikat identifikasi kedua jadai temurni. Dua-duanya adalah jadai temurni. Jadai temurni. Ada yang dimasukkan lem dasarnya juga dari jadai temurni. Hanya saja orang menggunakan lem untuk mengelem bagian yang retak di dalam batunya untuk merapatkannya menjadi satu kesatuan. Dengan begitu, meski dites dengan alat profesional, hasil yang didapat juga adalah jadai temurni. Coba kau lihat ini. Di dalamnya ada sedikit retakan. Apa ada sesuatu di wajahku? Tidak ada. Tapi tadi kau sangat percaya diri. Sangat cantik. Aku masak sayur dulu. Tidak ada. Tes sekali lagi sampel yang dikirim. Perhiasan diamon. Sebentar. Ternyata Anda... Tuan! Ini adalah harta warisan keluarga ku. Lihat baik-baik. Ini adalah jadai temerah terbaik. Jadai temerah. Bagus. Ini... Berapa harganya? 10 miliar. 10 miliar? Ya! Kik. Jangan tertipu olehnya. Ini hanya batu akik merah biasa. Di pasar grosir, satu harganya 20 ribu. Omong kosong. Gadis dari mana? Coba pergi. Aku bicara omong kosong. Oke. Ayo kita buktikan. Geruang satam. Davy. Lama nggak ketemu. Eh, Anda. Cepat masuk. Davy. Bukan. Cucu menantuku. Semua ini kau yang buat? Ya. Silakan dicoba. Ada orang yang benar-benar beruntung. Kau iri. Kalau suka makan lebih banyak. Aku pun tenang. Oke. Melihat kalian seperti ini. Aku jadi tenang. Davy. Saat aku pertama kali melihatmu. Aku sudah tahu. Kau adalah gadis yang baik. Randy. Adalah orang yang terlihat dingin. Tapi sebenarnya hatinya hangat. Kelihatannya dingin. Tapi akan merindukan orang. Kebaikan orang padanya. Akan dia ingat semua. Tapi. Aku bahkan nggak kenal dengannya. Waktu itu kenapa Anda bersikeras memintaku. Menikah dengan Randy. Aku ini sangat pandai membaca orang. Begitu melihatmu. Aku langsung tahu kau sangat cocok dengan Randy. Davy kau nggak tahu. Awalnya dia bahkan nggak mau. Kalau bukan karena aku bilang nggak menikah. Kakek cepat makan. Ayo makan lebih banyak. Ya makan, makan. Ayo. Makan, makan. Ternyata Randy. Nggak mau menikahiku. Bagaimana tentangmu dan Davy? Sesuai harapan Anda. Lumayan baik. Kau ini bahkan mungkin. Belum pernah menggandeng tangannya. Gina. Sudah tunangan. Kalian nggak mungkin lagi. Davy adalah anak yang baik. Kau harus banyak berkomunikasi dengannya. Banyak berinteraksi. Kau pasti akan mencintainya. Kakek. Aku sudah lama melupakan Gina. Istriku sekarang adalah Davy. Kakek. Makan buah. Kakek. Malam ini kau nggak pulang? Pulang apanya? Kakiku nggak sehat. Malam ini? Aku akan tidur di sini. Kalau begitu. Malam ini kau tidur di mana? Tidur bersama. Hah? Kau lupa syarat pertama dalam surat perjanjian. Menghadapi keluarga? Ayo tidur. Kau... Kau kenapa berpakaian nggak rapi begitu? Aku pakai baju kok. Apalagi Caku sudah menutup bagian yang seharusnya. Di rumah. Memangnya kenapa? Aku... Atau kau... ...membayangkan sesuatu? Aku... Aku nggak memikirkan apapun. Aku hanya... Apa ini? Ini adalah... ...Aquamarin asal luar negeri. Kau jangan lihat sekarang tampilannya jelek. Setelah kulitnya dikikis... ...dan dibiaskan cahaya... ...ia akan muncul warna laut yang kita kenal. Cantik sekali. Malam ini... ...kita bagaimana tidurnya? Tentu saja. Tidur bersama. Ini... Ini... Selamat malam, Devi. Aku tutup lampu, ya? Ya. Selamat malam. Kik, Anda tinggallah beberapa hari lagi. Nggak, Angga. Aku seorang pria tua... ...kalau mengganggu dunia kalian... ...bukannya jadi... ...nggak perhatian. Aku pergi dulu. Kalau begitu, aku suruh, Pak. Aku suruh Randy mengantar Anda. Nggak perlu. Aku jalan sendiri saja. Sekalian olahraga. Oke, hati-hati di jalan. Ayo, kita pergi juga. Ya. Halo, Devi. Terjadi sesuatu pada kakakmu. Sekarang sudah diantar ke rumah sakit. Cepatlah kemari. Apa? Aku ke sana sekarang juga. Ada apa? Kakakku masuk rumah sakit. Aku antar. Dok, bagaimana dengan kakakku? Yang mana keluarga pasien? Aku. Kerongkongan dan tenggorokan pasien ada luka bakar. Selain itu, luka jahitan operasi di kepala juga terinfeksi. Kondisinya sangat gawat. Perlu dipindahkan ke ICU. Kalian sebagai keluarga, sebenarnya bagaimana menjaga ibu hamil? Pasien adalah kakakku. Aku nggak tinggal bersamanya. Sebenarnya bagaimana dia mengalami luka-luka bakar ini? Otot di mulut pasien. Semuanya sudah terbakar matang. Kemungkinan besar dipaksa minum air mendidih oleh orang. Terima kasih. Morgan. Pasti ulam Morgan. Morgan, dasah bajingan. Kakakku hamil. Kalian masih berani seperti ini padanya? Kalau terjadi sesuatu padanya, aku pasti nggak akan melepaskan kalian. Apa yang mau kau lakukan? Aku mau bertemu Vita. Minggir. Di sini adalah rumah sakit. Bukan tempat kalian membuat onar. Kau datang tepat waktu. Aku ingin bertanya padamu. Bagaimana kakakku terluka? Dia sendiri yang minum air mendidih. Kau pikir aku bodoh? Mulut kakakku terluka bakar di banyak tempat. Dia harus minum berapa banyak baru bisa separah ini? Morgan. Kita mau berdebat sampai jelas nggak di kantor polisi? Aduh. Kau ini wanita yang nggak punya hati nurani. Pandai sekali membalikkan kebenaran. Kau kakakmu yang mencuri minum sup ayam? Jadi terluka. Kenapa malah menyalahkanmu? Kakak nggak bodoh. Menurutmu, dia akan minum sesuatu yang mendidih? Iya. Morgan. Aku peringatkan. Kalau kakakku nggak bisa keluar dari rumah sakit dengan aman, kau bersiap saja masuk ke penjara. Devi. Kakakmu menikah denganku. Aku yang menentukan hidup dan matinya. Aku peringatkanmu. Jangan banyak ikut campur. Ikut campur? Apa kau berani bilang luka kakakku nggak ada hubungan sedikitpun denganmu? Mendapatkan wibawa dari memukul wanita ya. Sebagai piah, aku benar-benar merasa malu untukmu. Aduh. Keluarga Rastanti. Benar-benar sial. Bertemu pembawa sial seperti ini. Semuanya cepat lihat. Yang terbaring di bangsal ini adalah menentuku. Dia tidur dengan pria lain. Pria ini bahkan mau memukul orang. Pria bajingan ini mau memukul orang. Iya. Semuanya. Ayo lihat. Wanita ini tidur dengan pria lain. Kakakmu tidur dengan pria lain saja. Aku nggak cicik padanya. Kau masih memfitnahku di sini. Kau yang memfitnah kakakku. Aku bilang kakakmu tidur dengan pria lain. Artinya dia tidur dengan pria lain. Kau bahkan berani main tangan. Lepaskan, rasa pria bajingan. Pagi. Kau adalah pria yang hari itu mengantar wanita ini pulang. Kan? Bagus. Aku masih belum memperhitungkan biaya pengobatan. Karena dipukul olehmu. Nggak memberikan 200 juta. Hari ini jangan harap bisa pagi. Mau memperhitungkan denganku? Kalau begitu, kau perhitungkan saja dengan pengacaraku. Tidak usah. Sebelum mereka kemari, aku sudah lapor polisi. Kau tunggu saja. Nanti baru perhitungan denganmu. Kau diduga terlibat penyerangan disengaja, silakan ikut dengan kamu. Pak polisi. Tunggu aku. Sudah sanggap apa-apa. Saat kecil, ibu berada di meja operasi ini. Kakak juga menemaniku duduk di sini. Tapi, ibu nggak berhasil turun dari meja operasi. Kemudian, biaya sekolahku semua ditanggung oleh kakakku. Saat itu aku berpikir, kelak setelah aku stabil, pasti akan membalas kebaikan kakak. Tapi sekarang, aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu kalau nggak ada kakak. Aku harus bagaimana. Kau masih ada aku. Kak Randy, aku menyesal. Aku sangat merindukanmu. Hari ini sudah sangat larut. Besok kau masih harus kerja. Aku antang kau saja. Oke. Eh, apa kalian tahu? Profesor yang baru datang itu. Kayak... Dan juga tampan. Tentu saja tahu. Profesor baru itu bermarga Hidayat. Laporan keuangan kota anggar tahun lalu. Selain keluarga Carlos, yang kedua adalah keluarga Hidayat. Sekaya itu? Iya. Sudah datang. Aku perkenalkan dulu. Untuk kalian. Ini adalah Profesor baru kampus kita. Fadhil Hidayat. Profesor Fadhil. Davy. Kak Fadhil, kenapa kau kemari? Hah? Pak Fadhil ini kenapa kenal dengan Davy? Kak Fadhil, bukankah kau selalu di luar negeri? Kenapa tiba-tiba kembali? Eh, aku... Aku angkat telepon dulu. Halo. Tadi ada kabar dari rumah sakit. Kakakmu ada keadaan baru. Aku jemput kau ke sana. Oke. Kak Fadhil, maaf. Aku kebetulan ada urusan. Perlu abadar. Gak usah. Ada yang menjemputku. Eh, Pak Fadhil. Kau di sini. Ya. Malam ini kampus mengadakan peset penyambutan untukmu. Bu Davy gak ada waktu. Lain kali saja. Eh. 200 juta? Pasien masih perlu operasi lanjutan. 200 juta adalah biaya pengobatan paling minim. Terima kasih, dok. Terima kasih. Pak Krande. Sudah semalam ini. Masih belum tidur. Aku mengambil beberapa pekerjaan sampingan. Meskipun waktunya agak mepet, tapi bayarannya sangat tinggi. Apa akhir-akhir ini kau membutuhkan uang? Pak Krande. Terima kasih sudah berbuat sebanyak ini untukku. Tapi biaya pengobatan kakakku selanjutnya dan juga biaya yang kau bayarkan sebelumnya, aku ingin dapatkan sendiri. Selain itu, pernikahan kita hanya setengah tahun. Uang sewa setengah tahun lagi, aku harus cari sendiri, kan? Kalau begitu ingat istirahat. Ya. Kau juga. Tahun ini grup Kalos menambahkan 400 miliar lagi. Katanya ingin membangun apartemen dosen untuk kampus kita. Kalian sudah dengar belum? Iya, sudah. Hanya perlu uang muka 60 juta. Dosen mantang juga ada pinjaman uang muka, tanpa bunga selama setahun. Ini juga terlalu kaya. Eh, aku dengar. Pacarmu kerja di grup Kalos. Apa ada informasi bagian dalam yang bisa diberitahukan? Pacarku adalah bagian manajemen grup Kalos. Informasi bagian dalam harus dirahasiakan. Tapi, beberapa hari yang lalu, aku memang mengatakan padanya, gaji dosen magang kita rendah, bahkan nggak cukup untuk sewa rumah. Jangan-jangan karena kau baru menambah investasi. Aku nggak mengatakan itu, ya. Cari pacar itu, harus buka mata lebar-lebar. Nggak seperti seseorang, melihat orang yang kerja di grup Kalos, langsung mendetati. Hasilnya, memacari seseorang sopir. Diploma Bu Intan apa lulusan TK? Apa maksudmu? Aku ingat guru SD pernah mengajari kesetaraan pekerjaan. Bu Intan begitu merendahkan sopir, jangan-jangan adalah orang yang nggak menyelesaikan pendidikan wajib, seperti yang dikatakan netizen. Devi, kau sedang bicara omong kosong apa? Aku... Kenapa berisik sekali? Masih mengerti yang disebut guru adalah panutan, enggak? Sudahlah, malam ini ada pesta penyebutan untuk Pak Fadil. Kalian setelah pulang kerja, jangan buru-buru pulang. Terutama kau, Bu Devi. Aku? Tuan Muda Randy, dengar-dengar kau menyumbangkan. Beberapa apartemen untuk dosen universitas pertama. Apa ada masalah? Eh, tunggu dulu. Jangan-jangan kau melakukan ini untuk Nyonya? Iya. Tuan Muda Randy, levelmu mengejar orang ini. Bener-bener nggak biasa ya? 400 miliar. Yang penting adalah Nyonya juga nggak tahu ini dari Anda. Sebenarnya Nyonya punya daya pikat seperti apa? Tuan Muda Randy, apa aku boleh menteratir Nyonya makan? Itu adalah istriku. Anda jangan cemburu dulu. Aku bukan mendambakan istri direktur. Tuan Muda Randy, menurutmu, kau sedingin ini, apa Nyonya bisa tahan? Bagaimana? Kalau aku ajarin kau bagaimana? Mempertahankan hati wanita? Menurutmu, kaktus luar negeri ini, apa lebih besar dari kaktus dalam negeri? Oke, oke. Aku nggak bicara lagi. Pergi dulu. Mengejar wanita harus lembut dan perhatian. Kau harus selalu muncul di sisinya. Membuatnya nggak bisa terlepas darimu. Halo. Aku jemput engkau. Halo? Halo. Halo. Sudah nggak ada baterai. Sudahlah. Setelah pulang baru dibicarakan. Bu Devi, ayo kita pergi. Hmm, oke. Bu Devi, aku pergi dulu. Ah, sampai jumpa. Pergi dulu dah? Dah. Devi. Ah. Aku hantar kau saja. Nggak usah, Kak Fadil. Untuk apa sungkan denganku? Sudah semalam ini, bos dan MRT sudah nggak beroperasi. Apalagi ponselmu nggak ada baterai. Juga nggak bisa pesan taksi. Lagian juga sejalan. Kalau kau merasa nggak enak hati, bisa membayar sesuai biaya taksi kepada aku. Kalau begitu, terima kasih, Kak Fadil. Eh, ya. Kak Fadil, aku pulang dulu. Sampai jumpa besok. Devi. Bukankah sebelumnya kau bertanya padaku, kenapa aku kembali ke dalam negeri? Kenapa? Karena aku ingin mencarimu. Ini adalah teman kuliahku. Sekarang adalah rekan kerjaku. Ini adalah suamiku. Suami yang sah. Devi, kau sudah menikah? Iya. Siita, Suene. Apa masih perlu bertanya? Pada akhirnya tetap terlambat. Terlambat apanya? Cepat atau lambat. Hanya ada satu fakta. Devi adalah istriku. Sayang. Ayo kita pulang. Siapa pria itu? Sudah aku bilang adalah rekan kerja. Devi. Kau anggap aku bodoh, ya? Kau tahu nggak aku menunggumu selama tiga jam di depan gerbang kampusmu? Begitu pulang. Langsung melihatmu berpelukan dengan pria itu. Aku... Ponselku sudah nggak ada baterai. Nggak tahu kau menjemputku. Masih berdali. Atas dasar apa kau mengaturku? Karena aku adalah suamimu. Kita hanya menikah kontrak. Kita benar-benar menikah saja. Kau sudah mabuk? Aku nggak mabuk. Devi. Aku menyukaimu. Kalau kau merasa terlalu cepat, aku akan mulai dari mengejarmu. Aku pikirkan dulu. Aku menyukaimu. Aku menyukaimu. Ada apa? Pak Gie. Pak Gie. Semua ini kau yang buat? Ya. Pak Gie. kayak marah. Kalau nggak enak. muntahkan saja. Jangan sampai nanti sakit perut. Bercanda saja. Lumayan enak. Oh, ya. Tadi ada telepon dari rumah sakit. Katanya kakakmu sudah bangun. Kakak sudah bangun? Ayo. Kau mau kemana? Menjenguk kakakmu. Pagi ini aku sudah minta izin dengan kampus. Randy, kau seorang sopir kenapa senggang sekali? Katakan dengan jujur. Kep, katakan apa? Pasti kau sering telat masuk, kan? Atau menipu atasan? Bermuka dua? Sumpah, terhadap pekerjaan aku itu 100%. Antusias. Karenamu, aku baru menyingkirkan pekerjaan yang kusukai. Kalau begitu, aku datang saja lain kali. Kerja dengan baik. Bagaimana keadaanmu, kak? Sudah jauh lebih baik. TV, dengar-dengar biaya pengobatan kali ini kau dan Randy yang bayar. Terima kasih. Yang penting tubuhmu baik-baik saja. Ada apa? TV. Aku masuk rumah sakit selama ini. Apa Morgan? Gak pernah datang sekalipun. Dia gak bisa datang. Apa maksudnya? Dia membuatmu terluka separah ini. Juga ke rumah sakit dan memfitnahmu. Aku sudah lapor polisi. TV, bagaimana bisa kau lapor polisi? Sudah seperti ini, kau masih mau membelanya? Tahu gak saat kau diselamatkan, dia bahkan gak telepon sekalipun? Bukan begitu, Devi. Kau sudah salah paham terhadap Morgan. Ini ulah mertuaku. Karena aku melakukan sedikit kesalahan, dia menghukum dengan agak keras. Tapi ini gak ada hubungannya dengan Morgan. Agak keras. Kau tahu gak? Kau hampir saja mati. Aduh, TV. Ini salahku. Aku memasak ayam yang dibeli Morgan. Aku gak tahu dia membelikan itu untuk ibunya. Ibunya sangat marah. Jadi, menyuapiku minum beberapa mangkuk sup ayam yang mendidih. Ini salahku. Sup ayam yang mendidih? Kalau si Yasmin itu adalah pelakunya, maka Morgan adalah kaki tangannya. Aku mau jelaskan pada polisi. TV, kau gak boleh pergi. Kak, aku benar-benar gak tahu pernikahan ini masih punya. Apa lagi yang layak kau pertahankan? TV. Aku gak mau anak ini. Begitu lahir, gak punya ayah seperti kita. Kau lepaskan saja Morgan. TV. Anggap kakak memohon padamu. Halo. Kau menangis? Kau bisa menemaniku. Ke kantor polisi gak? Oke. Yotuan muda rendi. Menjemput nyonya lagi? Eh. Bagaimana cara mengejar istri yang waktu itu aku ajarkan? Gak berguna. Devi, jangan kira dengan begini. Aku akan melepaskanmu. Morgan, aku beritahu kau. Kalau bukan kakakku yang memohon untukmu, kau kira aku akan melepaskanmu? Bagus. Kau tunggu saja bagaimana aku menghukum kakakmu. Coba kalau kau berani. Kalau kau masih mau masuk penjara, silakan dicoba. Tidak. Lihatlah adikmu itu. Bisa-bisanya memasukkanku ke penjara. Lepaskan tanganmu. Jangan salahkan aku gak sungkan. Lepaskan aku. Ibu. Kau ini gak apa-apa-apa aja, kan? Gak ada apa-apa, cik. Orang seperti kalian ini pasti akan kena akibatnya. Kalau bukan karena kakakku yang memohon untuk kalian, kau kira aku akan melepaskan kalian dengan semudah ini? Aku yang gak akan melepaskanmu. Ingin aku melepaskanmu? Bisa. Dengar-dengar kampus kalian punya apartemen dosen. Keponakanku lulusan D3. Enggak kau atur dia masuk ke kampus kalian. Menjadi dosen. Kau juga tahu keponakanku lulusan D3. Dia mengajar mahasiswa. Apa orang lain bisa belajar sesuatu? Kalau itu aku gak peduli. Intinya, kalian harus mengaturnya menjadi dosen di kampus. Kau jangan lupa. Kamu sekarang masih menantu keluarga Kahil. Kalau kau gak mau, kelak. Jangan salahkan aku keras terhadapnya. Keras? Apa kau pernah baik padanya? Sekarang dia berbaring di sini. Apa kau gak tahu kenapa? Kau, kau jangan asal bicara. Kakakmu terluka sendiri. Iya, kakakmu saja sudah bilang pada polisi dia yang terluka. Debbie, kau memfitnah apanya di sini? Jaga ucapannya. Istriku gak perlu diajar oleh kalian. Fitnah, Morgan. Sebelum kakakku menikah denganmu, dia adalah desainer perhiasan yang lumayan terkenal di dunia perhiasaan. Dia demi meneruskan keturunan keluarga Kahil, baru menyerah atas karier yang paling dia cintai. Apa hasilnya? Dulu saat dia menghasilkan uang, kau perhatian padanya. Sekarang dia hamil, menganggur di rumah, bahkan minum sesuap-sup saja. Kau gak tahan untuk menutup mulutnya. Yang dia kandung, juga cucumu sendiri. Kenapa kau begitu tegang? Debbie, jangan banyak bicara. Kau lihat sendiri. Apa ada yang bicara seperti ini dengan orang tua? Kau gak layak disebut orang tua. Aku gak layak. Brandi, kau gak apa-apa, anak. Bu, kenapa engkau memukul orang? Bagaimana keadaanmu? Kalau masih ada lain kali, maka gak semudah masuk. Kantor polisi saja. Aku bawa kau mengobat lukanya. Ayo. Kau awasi ikrimmu di sini. Aku cari dokter. Oke, Bu. Minggir ke samping. Bersambung. Bersambung. Sakit gak? Aku menerimanya. Gak menerima apanya. Ada apa? Tapi gak melakukan permintaanku. Aku gak menerimanya. Tadi nyonya ini membawa menantunya mengecek kandungan. Dia memberikan sebuah amplop kepadaku. Anak yang dikandung menantunya adalah laki-laki atau perempuan. Katanya kalau perempuan bantu kugurkan, aku sudah menyuruh perawat mengembalikan amplop padanya. Omong kosong, kau gak mengembalikan amplopku. Akhirnya menemukan Anda. Ini yang diminta dokter Roy untuk dikembalikan padamu. Kau yang mau menggugurkan anak kakakku. Keluarga Kahil tiga keturunan hanya punya satu laki-laki. Dari keluarga Kahil. Kau... TV. Kak. Bukankah dokter menyuruhmu istirahat? Kenapa kau keluar lagi? Ibu. Devi masih kecil. Gak mengerti apa-apa. Ibu jangan perhitungan dengannya. Kak, dia yang... Tadi dia memberikan amplop pada dokter. Dia berencana... Sudah cukup. Terima kasih sudah membantuku. Tapi ini adalah urusan keluargaku. Kak. Devi. Aku antar kau pulang dulu. Devi. Sore ini kau masih ada urusan. Kau pergi saja dulu. Di sini ada Morgan yang menjagaku. Tapi dia... Devi. Ayo pergi. Sore ini aku gak ada kelas. Aku gak buru-buru. Masih ada beberapa jam sebelum kelasku dimulai. Sudahlah. Nah, kakakmu mendesakmu pergi. Karena gak ingin kau terus berselisih. Dengan keluarga kakak iparmu. Kalau kau gak pergi, kakakmu di tengah-tengah. Hanya akan merasa lebih kesulitan. Sudahlah. Ayo pergi. Kau wanita jalan-jalan lebih cepat. Ibu. Aku sedang mengandung. Tubuhku belum sehat. Saat aku mengandung Morgan, bahkan bercocok tanam di sawah. Apa pekerjaan adik iparmu? Dengar-dengar. Menjadi sopir direktur grup Carlos. Cik. Aku kira adalah seseorang yang... Hebat! Ternyata hanya sopir. Sopir. Kak Fadel. Sejak duduk melamun terus. Ada apa? Gak apa-apa. Sedikit masalah keluarga saja. Oh iya. Suamimu. Namanya Randy Carlos ya? Hmm. Iya. Kau tahu apa identitasnya? Identitas? Dia adalah sopir direktur grup Carlos, kan? Iya. Pak Halim mencari. Seharusnya membicarakan soal kau. Yang pertama tampil. Oh oke. Kalau begitu aku ke sana sekarang. Randy. Sofir. Iminwik. Kenapa tiba-tiba mau memakai sepatu hak tinggi? Besok adalah hari perayaan berdirinya kampus kami. Aku yang tampil pertama. Gak boleh asal berpakaian. Tapi ujung sepatu ini sudah rusak. Sepatu ini diberikan kakakku dengan setengah bulan. Gajinya saat ulang tahunku yang ke-12. Gak rusak kok. Lihat. Diperbaiki sedikit. Masih bisa dipakai beberapa tahun. Kau... Kau... Kau cepat keringkan rambutmu. Jangan sampai flu. Siap laksanakan istriku yang terhormat. Halo Tuan Muda Randy. Antara sepatu hak tinggi. Ukuran 36 kemarin. Masalah seperti ini. Malah menyuruhku mengurusnya. Karena ingin diberikan pada nyonya. Kan? Cepat beli. Aku ingat. Peragaan busana musim semi dan panas toko Zalora ada sepatu model baru. Aku bisa mengatur orang untuk mengirimnya langsung ke sini. Oke. Besok acara perayaan berdirinya kampus. Ada tiket masuk untuk keluarga. Code QR-nya sudah kukirimkan ke ponselmu. Kalau engkau ada waktu, Pergilah. Semua hal mengenaimu. Aku selalu ada waktu. Terserah engkau. Kenapa lari? Pertanyaan waktu itu, Kau masih belum menjawabku. Pek. Pertanyaan apa? Kenapa kau selalu menghindari perasaanmu? Apa kau? Gak menyukaiku sedikitpun? Suh. Sudah malam. Aku... Aku tidur dulu. Suh. Devi. Kau jelas-jelas sudah jatuh hati. Apa ini? Coba puka. Ini untukku? Ayo. Pas sekali. Apa bagus? Bagus. Sepatu ini kualitasnya sangat bagus. Pasti sangat mahal, kan? Enggak. Beberapa ratus ribu saja. Beberapa ratus ribu? Enggak bisa. Hanya dipakai sekali. Cepat dikembalikan. Suamimu ini mampu membayar beberapa ratus ribu saja. Acara perayaan hari ini. Semangat, kan? Aku pasti ke sana. Ya. Pakai juga yang satunya. Sepatuku ini merek terkenal. Harganya 20 juta lebih. Semahal itu. Bu, Devi. Sepatumu ini pernah kulihat di internet. Sepertinya adalah model peragan toko Zalora. Di dalam negeri masih nggak ada. Kau beli dari mana? Diberikan orang lain. Hanya beberapa ratus ribu saja. Ternyata barang palsu, ya? Bu, Devi. Orang harus tahu malu. Selalu memakai barang palsu untuk menarik perhatian. Benar-benar mempermalukan Universitas Pratama. Iya. Bukankah kau punya pacar yang bekerja sebagai sopir di grup Carlos? Ada apa? Dia nggak punya uang membelikanmu sepatu? Ada waktu luang untuk ini. Lebih baik perhatikan. Nilai murid-murid kelas yang kau ajak. Perhatikan. Nilai pengajaranmu bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak kampus, enggak. Juga bisa menjadi guru tetap atau enggak. Bukankah hanya nilai kelas nomor satu? Apa hebatnya? Aku memang hebat. Kalau kau nggak mampu, tutup mulut saja. Eh, Bu Devi. Nanti kau yang tampil pertama. Ayo pelajari dulu prosedurnya. Baik. Apa gunanya nilai kelas nomor satu? Bukankah masih orang kampungan dari luar kota? Iya. Aku sudah nggak suka padanya sejak awal. Bagaimana kalau kita mengerjainya? Kau punya ide apa? Bukankah dia yang tampil pertama? Kita bisa lakukan sesuatu di tangga panggung. Hujamin. Dia pasti akan tinggal selama setengah bulan di rumah saya. Tuan Muda Randy, Nyonya begitu muda sudah menjadi dosen. Eh, Tuan Muda Randy. Itu-itu saat aku pidato apa Nyonya di bawah panggung? Iya. Kalau begitu, apa Nyonya masih ingat padaku? Di mata istriku, cukup ada aku saja. Kalau begitu, nanti apa aku boleh memberikan bunga pada Nyonya? Kau mau ke Afrika? Ah, enggak. Ampun, Tuan Muda Randy. Jangan terus panggil Nyonya. Sekarang dia masih belum tahu identitasku. Aku dulu. Tuan Muda Randy. Kau berencana kapan memberitahu Nyonya? Mungkin setelah dia mencintai. Tuan Muda Randy harus mencari Nyonya kemana? Ah, salah. Nona Devi. Kalau Devi tahu, suaminya adalah seorang penipu. Coba tebak apa yang akan dia pikirkan. Direktur grup Carlos yang terhormat. Berpura-pura menjadi sopir untuk menipu pernikahan. Gimik seperti ini seharusnya akan segera menjadi judul utama di semua berita. Kan? Apa yang saya ingin kau juga katakan? Devi enggak cocok denganmu. Dia cocok denganku atau enggak? Enggak perlu kau yang nilai. Apa yang terjadi? Ada orang yang terjatuh dari panggung dan terluka. Kau mencariku? Kau enggak apa-apa. Tadi di panggung aku... Aduh! Sudah, sudah. Bukankah aku baik-baik saja? Aku masih harus masuk untuk menjaga rekan kerja. Aku masuk denganmu. Enggak usah. Itu rekan kerja wanita. Kau enggak leluasa masuk. Aku menunggumu di sini. Oke. Aku pergi dulu. Ya. Bagaimana? Aku masih berdarah. Kau masih berani kemari. Dia terluka karenamu. Karena aku? Awalnya kau yang pertama naik panggung. Orang yang seharusnya terluka juga kau. Dia yang terluka menggantikanmu. Bu Debbie. Kenapa setiap ada kau? Pasti ada kecara. Sebenarnya kau itu apa? Pembawa sial. Apa? Aku baru saja mau bertanya. Kenapa aku yang seharusnya terluka? Tangga ini, waktu aku jalan puluhan kali saat latihan, enggak ada masalah apapun. Kenapa kebetulan kali ini malah ada masalah? Bagaimana aku tahu? Tapi kau jadi mengingatkanku. Tangga enggak mungkin. Tiba-tiba ada masalah. Aku mau memeriksa CCTV. Debbie, kau jangan keterlaluan. Oh iya, Bu Debbie. Jangan karena atasan menyukaimu. Kau jadi bertindak sesuka. Yang membuatku terkena hukuman waktu itu, memperhitungkannya denganmu. Oh. Keliatannya kali ini. Jugaulah kali ya, Makram. Aku langsung lapor polisi saja. Omong kosong apa yang kau katakan? Omong kosong atau bukan, kau yang paling mengerti. Aku ingat, suamimu adalah sopir grup Carlos, kan? Aku enggak takut memberitahumu. Pacarku sekarang adalah kepala Departemen Personalia Grup Carlos. Percaya enggak? Aku langsung menyuruhnya memecat suamimu. Halo. Sayang. Sekarang aku bertemu sedikit kesulitan. Cepat datang ke ruang rias. Suamimu tunggu dipecat saja. Kau... Sayang. Sayang. Kau akhirnya datang. Dia yang memfitnahku. Cepat pecat suaminya. Carlos sudah menginvestasikan begitu banyak uang. Di kampus ini, siapa yang berani memfitnahmu? Siapa? Nama suamimu? Dari Departemen mana? Suaminya adalah aku. Pak Randy. Pak Randy? Kudengar kau mau memecatku. Enggak. Bukankah Anda berpesan? Enggak boleh membuka identitas dengan mudah di depan publik? Jadi kau baru direkturnya? Dia yang mengantarku kemarin. Bukankah dia adalah direktur Grup Carlos yang waktu itu pidato? Iya, itu dia. Randy orangnya baik. Biasanya juga ikut di sisiku. Jadi semua orang memanggilnya dengan panggilan Pak Randy. Grup Carlos sudah menyumbang ke kampus selama bertahun-tahun. Bukan untuk kau bangga-banggakan dan menindas orang lain. Yang Pak Fendi ajarkan, Benar. Aku akan langsung ubah. Ubah? Ulang dan ubah saja. Mengenai CCTV panggung, aku sudah serahkan pada rektor untuk diperiksa dengan ketat. Aku percaya akan segera ada hasilnya. Pak Fendi, aku punya banyak tanggungan. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Sayang kau selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Pergilah. Bukhuk. Bagaimana kalau mengantarmu ke perusahaan dulu? Nggak mau. Randy. Sekarang aku agak lapar. Bu Debbie. Hah? Boleh enggak makan dirumahmu? Kalau Anda enggak keberatan, boleh saja. Nanti aku suruh Randy beli sayur. Oke. Randy. Kau enggak keberatan, ikan? Enggak. Tidak. Ulang. Ya. Carla. Nah, coba lihat. Ya, no. Itu adalah Debbie dan suaminya. Baby. Kau yakin? Mobi yang tadi dia naiki itu, aku pernah lihat di ponsel pacarku. Sangat mahal. Apa? Ayo, kita ikuti. Oke. Bisa-bisanya tinggal di tempat semewah ini. Nasibnya benar-benar bagus. Hah? Suaminya hanya seorang sopir. Dia mana mampu tinggal di tempat semewah ini? Pasti datang untuk mengantar bosnya. Carla. Kau muda dan cantik. Kalau mendapatkan bosnya, bukankah semua ini adalah milikmu? Aku enggak akan suka pada pria biasa. Kalau mau menggaet, harus menggaet pria yang kaya. Benar-benar. Kelak kalau sudah kaya, jangan melupakan bibinya. Maaf, Pak Fendi. Enggak tahu Anda akan datang. Rumah belum dibereskan. Enggak apa-apa. Rumah siapa yang enggak ada tanda-tanda kehidupan, kan? Brandi? Debbie! 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 Akhirnya aku menemukanmu. Ada urusan? Kau sudah pindah selama ini dari rumah kami. Aku mengkhawatirkanmu. Takut kau enggak ada tempat tinggal. Jadi aku baru datang melihatmu. Ku perkenalkan dulu. Ini adalah keponakanku. Halo. Halo, Nona cantik. Hari ini membawa Carla kemari. Karena ingin kalian membantu memasukkannya ke kampus. Menjadi dosen di kampus. Phoebe! Keponakmu usia begini. Apa sudah lulus kuliah? Apa itu penting? Meski keponakanku lulusan D3. Tapi dengan koneksi Debbie, selama dia mau mengusulkan Carla... Carla pasti akan dipekerjakan. Kak Debbie, kau juga ada yang bantu? Iya, oh kan? Lulusan D3 mengajar murid S1. Apa orang tua murid akan setuju? Apa hubungannya yang dipikirkan murid orang tua denganku? Aku hanya tahu tempat kerja Debbie membagikan tempat tinggal. Nanti tempat tinggal Carla diberikan pada Morgan. Kakaknya juga ikut mendapat untung. Kak Debbie, kau begitu cantik. Para pemimpin pria di kampus pasti sangat menyukaimu semua. Selama kau mau mengusulkanku, bukankah mudah saja? Aku hanya seorang dosen magang. Nggak ada hubungan seperti yang kau katakan itu. Kalau kau mau jadi dosen, bawa ijazahmu dan lamar sendiri ke hair. Kalau Carla punya pendidikan tinggi, apa aku perlu memohon? Dengan merendahkan diri seperti ini padamu? Anda sudah salah orang, mohon pada orang lain saja. Dulu kau masih kecil, nggak pengertian. Aku melihat ayah dan ibumu sudah mati, jadi nggak perhitungan denganmu. Sekarang kau sudah menikah, jadi berani melawan ya. Kau jangan lupa, kakakmu masih di rumahku. Bibi... Jangan marah, harus jaga kesehatan. Kakak, kenapa kau begitu nggak pengertian? Bibi setidaknya juga orang yang lebih tua darimu. Mengerti nggak yang disebut menghormati yang tua dan menyayangi yang muda? Devi hanya menghormati orang tua yang layak dihormati. Orang sepertimu ini, apa layak menjadi orang tua? Kalian semua membantunya bicara, pasti berhubungan nggak jelas dengannya. Devi, dasar wanita jalang. Kau makan dan tinggal di tempatku. Sekarang nggak mau mengakuinya lagi. Kau dengan pria di luar, dasar wanita nggak tahu malu. Diam! Aduh! Kau berani memukulku. Aku akan bertarung denganmu. Mau pukul, ya pukul saja. Apa perlu memilih hari? Kak Devi, kenapa kau main tangan? Lepaskan aku! Kuberitahu saja. Terserah bagaimana kau memarahi aku. Pak Fendi adalah tamu yang kuundang. Jangan orang dengan mulut kotormu itu. Berdegilah. Devi! Kau tunggu saja! Pak Fendi, benar-benar maaf sudah membuatmu melihat kekacauan. Hai, nggak apa-apa. Randy. Randy? Aku mau mengurus sesuatu di sekitar sini. Kalau begitu, ayo kuantar. Nggak usah. Aku pergi dulu. Ada apa? Aku nggak suka dibohongi orang lain. Lebih nggak suka orang yang membohongiku itu adalah kau. Tuan Muda Randy, bagaimana? Semalam setelah pulang, ketahuan nggak? Aku nggak suka dibohongi orang lain. Lebih nggak suka orang yang membohongiku itu adalah kau. Aku merasa dia sudah mulai curiga. Aku merasa kau boleh langsung memberitahunya identitasmu yang sebenarnya. Aku merasa bahwa dia dan Gina bukan orang yang sama. Saya tahu. Eh, benar-benar nggak kelihatan dia ternyata adalah orang seperti itu di belakang. Iya, biasanya pura-pura suci. Nggak disangka, semurahan ini. Bu Tewe, datang sebentar ke kantorku. Oh, baik. Kau lihat saja sendiri. Video ini kemarin menjadi populer di internet. Orang yang mengunggahnya bilang dia membawa mertuanya mengungkap perselingkuhan. Pelakor itu juga menampar mertuanya dengan sangat sombong. Bu Tewe, orang dalam video adalah kau, kan? Ini aku. Tapi aku... Aku tegaskan lagi. Sebagai seorang guru, pertama harus berkata dan bersikap benar. Bagaimana bisa kau menganggapnya sebagai angin lalu? Kebenarannya bukan begitu. Dengarkan penjelasanku. Aku... Kau nggak perlu menjelaskan, nggak ada. Bu Tewe, sejak kau masuk ke kampus, kau seharusnya mengerti. Kampus adalah tempat belajar mengajar. Muncul masalah seperti ini, murid, orang tua, dan kampus nggak akan memedulikan kebenaran. Orang-orang hanya akan menyalahkan kampus karena nggak ketat dalam seleksi pegawai. Tapi aku nggak melakukan itu. Apakah karena ada orang yang sengaja memfitnahku harus menggunakan karir dan masa depanku untuk menanggung kejahatan mereka? Aku sebagai pimpinan universitas harus bertanggung jawab atas reputasi universitas. Pak Gilang, tolong berikan aku beberapa hari lagi. Aku pasti akan menemukan kebenarannya, menunjukkan bukti fitnahan mereka. Begini saja. Senin minggu depan. Sebelum rapat gabungan, berpadedekan. Kalau kau nggak bisa membuktikan bahwa kau nggak bersalah, aku hanya bisa. Terima kasih, Pak. Bagaimana? Sudah menerima peringatan dariku, kan? Sejak awal mengaturku jadi dosen di kampus kalian. Bukankah semuanya akan tenang? Ternyata kau. Kau yang memaksaku melakukan trik ini. Saat aku sekolah, wali kelasku. Ku buat pergi dengan trik ini juga. Sampai sekarang, dia masih memasak untuk orang di tempat konstruksi. Bu Debbie, aku sangat penasaran. Bagaimana akhiranmu nanti? Kau nggak perlu mengkhawatirkanku. Aku memang nggak mampu membuatmu jadi dosen di kampus. Tapi bahkan meski aku mampu, juga nggak akan membiarkanmu jadi dosen dan mencelakai murid-muridku. Aku mau lihat, kau bisa keras kepala sampai kapan? Kau sedang berhubungan dengan batu menggunakan pikiran? Bukan. Bukankah bulan depan? Kakek akan berulang tahun? Aku ingin memahat sebuah batu untuknya sebagai hadiah. Setelah kakek menerimanya, pasti akan sangat senang. Ya. Kau punya masalah, ya? Nggak ada. Kalau begitu, kau pilih dulu. Ya. 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 Periksa bagaimana keadaan nyonya akhir-akhir ini. Pak Randy, akhir-akhir ini, di internet muncul sebuah video fitnahan. Isinya? Mengatai nyonya sebagai pelakor. Pihak kampus sudah men-scores nyonya. Apa katamu? Halo, Tuan Muda Randy. Gedung eksperimen Universitas pertama. Kedua, proyek perpustakaan dibatalkan. Tuan Muda Randy, semua ini adalah proyek yang dibahas Pak Gilang dengan datang sendiri ke grup Carlos. Kalau begitu, hanya bisa salahkan dia sendiri yang bodoh. Kalau begitu, bagaimana dengan Carla yang mengunggah? Video itu di internet? Kau sendiri yang putuskan. Intinya, aku nggak mau bertemu dengannya di kota Anggar. Baik. Kenapa bagian bawah matamu hitam sekali? Semalam nggak tidur dengan baik. Akhir-akhir ini, terjadi beberapa masalah. Agak insomnia. Apa karena video-video di internet itu? Kau juga sudah melihat video-video itu? Aku sudah meminta rekaman CCTV setelah mengaburkan kalian. Tapi dia bilang buktinya nggak cukup. Sekarang opini publik sedang memberikan tekanan pada kampus. Tapi aku juga sudah mengirimkan video yang asli. Sama sekali nggak ada yang lihat. Sudahlah. Jangan pikirkan ini lagi. Tidur dengan nyenyak dulu. Ya. Kalau begitu setelah bangun, aku mau pergi melihat kakakku. Oke. Aku akan menemanimu. Ya. Besok temani aku ke universitas. Masalah Devi ini memang merusak reputasi kampus. Nggak bisa dibiarkan begitu saja. Memang kenapa meski ada video yang membuktikan bahwa dia nggak bersalah? Dia hanya seorang dosen biasa. Apa lebih penting dari reputasi kampus kita? Menurutku, dia membuat kekacauan sebesar ini bagi kampus. Dan suruh pergi saja. Kalian mau menyuruh siapa pergi? Untuk apa kau masuk? Di mana Satpam? Cepat seret dia keluar. Kau yakin mau menyeret Direktur Grup Carlos keluar? Pak. Pak Fendi. Dia. Siapa dia? Direktur Grup Carlos, Randy Carlos. Anda kemari. Kenapa nggak beritahu dulu? Biar kutus orang untuk menjemput Anda. Kudengar. Universitas Pratama. Ada Bu Devi yang sangat terkenal di internet. Kalian berencana bagaimana mengurusnya? Oh. Tentu saja memecatnya. Karena masalah ini. Pengaruhnya sangat buruk. Universitas Pratama Kota Anggar adalah kampus terkenal selama seratus tadaannya. Adalah noda bagi kampus. Tapi aku dengar. Dosen ini sudah membuktikan bahwa dia nggak bersalah. Pak Rende. Universitas Pratama Kota Anggar. Memang kampus terkenal selama seratus tahun. Selama bisa menutup mulut publik. Terkadang melakukan sedikit pengorbanan juga layak. Hanya karena dia adalah dosen biasa. Nggak ada kedudukan dan koneksi di Kota Anggar. Jadi kalian menyelesaikan masalah ini dengan asal. Kalau dia adalah putri salah satu dari kalian. Apalagi kalian juga akan bersikap seperti ini. Pak Rende. Waktu itu Anda juga di tempat. Orang yang mengunggah video bilang dia membawa mertuanya untuk mengungkap perselingkuhan. Aku merasa dia adalah pelakornya siapa dari kami berdua. Ini mungkin adalah salah paham. Iya benar-benar. Salah paham? Keliatannya grup Carlos. Juga ada salah paham dengan kalian? Eh, Pak Rende. Apa maksud Anda? Gedung eksperimen dan lapangan sepak bola yang dibahas sebelumnya. Semua dibatalkan. TV. Hari ini Senin. Kenapa kau datang? Aku... Di pekerjaan ada sedikit pergerakan. Pihak kampus menyuruhku istirahat beberapa hari. TV. Kau nggak ke apa-apa, kan? Aku nggak apa-apa. Di mana, Rende? Dia nggak datang bersamamu. Dia pergi kerja? Hatiku terus terasa sesek. Ada apa? Aku merasa identitas Rende nggak biasa. Identitas? Bukankah dia hanya sopir direktur grup Carlos? Tapi kepala departemen grup Carlos sangat hormat padanya. Dan juga, Pak Fendi itu, dia jelas-jelas adalah atasan di grup Carlos. Tapi aku merasa dia lebih mendengarkan perkataan Rende. Maksudmu adalah... Rende mungkin adalah atasan Fendi? Dulu saat aku kerja, aku pernah berinteraksi beberapa kali dengan grup Carlos. Direktur mereka jarang menunjukkan diri. TV. Kalau Rende benar-benar adalah penguasa grup Carlos, apa yang akan kau lakukan? Aku akan meninggalkannya. Kami awalnya memang bukan orang dari dunia yang sama. Selain itu, dia juga membohongiku selama ini. TV. Meski kakak nggak tahu apa yang terjadi di antara kalian, tapi suami istri... Kalau mau menjalani hari dengan baik, nggak boleh ada keberatan yang disimpan dalam hati. Kau carilah waktu untuk bicara dengan Rende, oke? Oke. Halo, Pak Halim. Ada apa mencariku? Menjadi pegawai tetap? Iya. Kompensasi terhadapmu. Karena dialahkan kali ini. Bu TV, kau yang hanya penasaran? Apa kau kenal dengan Direktur Grup Carlos? Nggak. Hmm. Baik-baik. 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 Terima kasih telah mencari. Kau sedang sibuk, ya? Ini adalah pertama kalinya kau telepon aku. Aku di perusahaan. Langsung kembali. Apa kau sudah makan? Belum. Ada apa? Merindu kanku. Setiap hari nggak serius terus. Kalau begitu, kau bekerjalah dengan baik. Terima kasih telah mencari. Halo. Aku mau tanya. Apa Pak Fendi ada? Pak Fendi ada di sini? Apa kau sudah membuat janji? Bukan. Aku bukan mencari Pak Fendi. Aku mencari suamiku. Dia adalah sopirnya Pak Fendi. Namanya Randy. Sopir Pak Fendi namanya Joko. Bukan Randy. Apa Anda salah ingat? Nggak mungkin. Suamiku. Halo, Pak. 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 Masalah itu sudah diberes, Pak. Pak, aku sudah introspeksi diri di rumah. Tahu bahwa aku salah. Tolong Anda jangan memecat. Panggil Satpam. Baik. Harap keluar. Pak Fendi. Devi. Ternyata kau adalah seorang direktur? Devi. Devi. Dasar penipu. Kau adalah penipu. Dengarkan penjelasanku. Penjelasan apa lagi? Menjelaskan kau berpura-pura menjadi sopir? Asyik-asyiknya bermain permainan menikah dengan orang miskin sepertiku? Atau kau takut aku mendambakan hartamu? Sengaja merahasiakan. Hah? Kita cerai saja. Jangan cerai dulu. Tolong berikan aku satu kesempatan untuk menebus kesalahan. Kau jelas-jelas tahu. Yang paling ku benci adalah penipuan dalam hubungan. Kau jelas-jelas punya begitu banyak kesempatan untuk menjelaskan padaku. Jadi di hatimu, aku adalah orang yang bisa kau minta datang dan pergi dengan mudah, ya? Aku sudah lama ingin menjelaskannya padamu. Cukup. Aku nggak mau mendengar apapun lagi. Kita sampai sini saja. Besok pagi, Kau tunggu kau di kuah. Apa yang kau lakukan? Mau bawa aku ke mana? Pulang. Lepaskan aku. Kau... Kau... Kau katakan sekali lagi. Kau bilang. Kita cerai. Devi, kau nggak berhak meminta cerai. Atas dasar apa? Syarat kedua dalam kontrak. Pihak kedua nggak boleh menghubungi pihak pertama dengan cara apapun juga. Kau sudah melanggar kontrak, Yazi harus membayar biaya pelanggaran. Meskipun melanggar kontrak, aku juga mau cerai. Kelihatannya aku masih belum mengatakannya dengan jelas. Biaya pelanggarannya adalah memberikan dirimu kepadaku seumur hidup ini. Bagus sekali. Jangan harap... Kau bisa cerai dariku. Randy, apa yang kau lakukan? Perjanjian berakhir. Mulai hari ini, kau adalah istriku. Aku sudah nggak menyukaimu lagi. Apa menarik kau mengikatku di sisimu? Aku nggak keberatan. Kau bisa mencintai pria manapun di dunia ini. Tapi kau jangan harap bisa bersama dengan pria lain selain aku. Kau jadi sangat menakutkan. Jangan sentuh aku. Tunggu aku di gym tinju. Enggak main lagi. Enggak main lagi. Tuan Muda Randy, kau meninju seperti ini. Siapa yang bisa tahan? Berdiri. Enggak mau. Kau setidaknya katakan dengan jelas. Biar aku mati dengan mengerti. Tuan Muda Randy, biar kau tebak. Apa karena nyonya? Tuan Muda Randy, sudah aku suruh kau jujur dengan nyonya. Sekarang jadi begini, ya kan? Masih belum cukup dihajar? Eh, bukan, bukan. Meski pertahanan tubuhku kalah darimu, tapi aku cerdik. Aku punya cara yang bisa membantumu mengejar nyonya kembali. Nyonya nggak punya keluarga di kota Anggar, hanya punya seorang kakak. Kita dapatkan hati kakaknya. Bukankah sudah ada jalan keluar? Kali ini kalau gagal lagi, kau bereskan saja kopermu untuk ke Afrika. Kak, aku datang. Kenapa kau di sini? Berdiri. Di sini nggak menyambutmu. Tivi. Aku datang menjenguk, kakak. Randy sudah datang cukup lama, biarkan dia istirahat saja. Kak? Aku sudah mau cerai dengannya. Dia bukan adik kiparmu. Aduh. Tivi. Randy sudah mengatakan semuanya padaku. Dalam hubungan suami istri, wajar kalau ada perselisihan. Jangan asal mengatakan cerai dengan mudah. Merusak hubungan suami istri. Benar itu. Sudah waktunya pemeriksaan keluar rumah sakit. Semuanya keluar dulu. Kalau begitu aku keluar dulu. Ya. Sudah. Devi. Emma. Kalau bukan aku, kalau bukan aku yang keperusahaan, kau masih mau menyembunyikannya sampai kapan? Waktu itu aku nggak tahu orang seperti apa yang diperkenalkan kakekku padaku. Aku takut. Apa yang kau takutkan? Aku takut kau nggak mencintaiku. Kalau sejak awal aku tahu kau adalah direktur grup Carlos, aku memang nggak akan menyetujui pernikahan yang konyol ini. Devi. Jangan dengan mudah menyerah atas hubungan kita, ya? Setengah tahun. Paling lama setengah tahun. Setelah waktu perjanjian selesai, aku biarkan kau pergi. Baik. Besok adalah ulang tahun kakek. Aku akan menjemputmu setelah pulang kerja. Kalau bukan aku yang menemukan identitasmu, apa bahkan nggak bisa pergi ke acara ulang tahun kakek? Kok memang nggak berencana membawaku ke sana? Dengar-dengar Tuan Muda Randy diam-diam menikah. Jangan-jangan istrinya adalah wanita itu? Kelihatannya juga biasa saja. Juga nggak tahu Tuan Muda Randy menyukai apa dari dia. Masih lebih mending Gina yang sebelumnya itu. Cucu menantukah. Kau akhirnya datang juga. Ingat kau adalah nyonya Carlos. Kakek, selamat ulang tahun. Iya. Ini adalah hadiah untuk Anda. Ini adalah batu aki merah keselamatan. Yang sudah lama aku inginkan. Devi, kau benar-benar bisa membuatnya? Iya. Bagus, bagus. Kalian berdua, kalau memberiku seorang cicit, aku akan lebih sedang. Lebih bahagia. Randy. Cepat bawa Devi. Berkeliling. Baik. Randy. Sudah cukup. Apanya yang sudah cukup. Kau awalnya memang istriku. Apalagi, aku bukan ingin terus membohongimu, juga nggak menganggapmu sebagai mainan. Cepat lepaskan. Ada banyak orang di sini? Nggak mau. Oh, ya. Kau pernah bilang, penipuan adalah larangan terbesar dalam hubungan. Aku berjanji padamu, mulai dari sekarang, aku nggak akan membohongimu lagi. Semua yang ingin kau ketahui, akan ku beritahu. Semuanya? Semuanya. Siapa itu Gina? Kalau kau menutupinya lagi, maka kita benar-benar nggak mungkin bersama lagi. Gina adalah... Kak Randy. Lama nggak ketemu Kak Randy. Ini adalah wanita yang dijodohkan kakek untuk Kak Randy, kan? Halo, aku Gina Harita. Adalah... Teman masa kecil Kak Randy. Kenapa kau di sini? Nona Devi, apa aku bisa mengobrol berdua dengan Kak Randy? Oke. Nggak bisa. Nggak bisa. Sekarang aku sudah kembali. Kita sudah bisa bersama lagi. Devi, jangan lihat. Ayo, aku bawa kau pergi. Kak Randy. Kau menikah dengan siapa? Nggak ada hubungannya denganku. Aku naik ke atas hanya untuk memberitahumu. Aku sudah menikah. Jangan mengganggu ku. Dan istriku lagi. Devi. Mau pergi ke mana? Menghirup udara segar. Kak Randy. Sekarang aku sudah kembali. Kita sudah bisa bersama. Aku juga nggak tahu mau ke mana. Kalau begitu, ke rumahku saja. Oke. 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 Terima kasih. Bagaimana kau mengenal suamimu si Randy itu? Karena beberapa kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Kau masih ingat apa yang kukatakan hari itu? Apa? Aku kembali ke dalam negeri karena kau. Kak Fadil. Saat aku kuliah, aku sudah memperhatikanmu. Tapi kau saat itu hanya fokus belajar. Nggak memedulikan yang lain. Jadi mohon aku baru meminta dosen untuk menjadikan kita satu kelompok. Devi. Kelak biar aku yang menjagamu. Oke. Kak Fadil. Aku sudah menikah. Devi. Aku sudah menyelidikinya. Kau dan dia hanya suami istri kontrak. A four shape. Di hatinya. Selamanya hanya ada Gina. Bayang kau langwa. Lepaskan dia. Lepaskan aku. Lepaskan Devi. Kak Fadil. Randy, bagaimana keadaanmu? Jangan. Randy, jangan menakutiku. Apa kau bisa mengantarku ke rumah sakit? Ke rumah sakit, oke. Kita ke rumah sakit, kau harus bertahan. Biar aku yang nyetir. Pusing. Bagaimana? Selain pusing, apa ada bagian lain yang nggak nyaman? Iya, hanya sedikit pusing. Aku mau bersandar. Kau bersandarlah. Aku mau bersandar. Pusing. Pusing. Aku nggak apa-apa. Kalau dia tanya, bilang aku terluka parah. Hah? Kau katakan penyakit yang agak parah. Baik. Aku mengerti, Pak Randy. Dok, bagaimana keadaannya? Pasien terkena tabrakan luar yang keras. Mengalami sedikit gegar otak. Perlu tinggal di rumah sakit untuk ditentu beberapa waktu. Terima kasih, dok. Devi. Kak Fadil. Kau pulang saja dulu. Devi, aku... Aku tahu, ini bukan salahmu sepenuhnya. Dia juga ada salah. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah suamiku. Kak Fadil. Maaf aku nggak bisa mengantarmu keluar. Randy. Adoh. Kepalaku pusing sekali. Jangan berpura-pura lagi. Kau jelas-jelas bisa menghindari tinjuan tadi. Kenapa mau bercanda dengan tubuhmu sendiri? Nggak, aku... Randy. Aku sudah melepaskan. Akush. Ingin bersama denganmu selamanya. Apa kau masih belum mengerti? Di antara kita, bukan hanya ada Gina sebagai pembatas? Aku tahu apa yang kau khawatirkan. Tapi status dan kedudukan. Hal-hal yang nggak kelihatan ini. Nggaklah penting. Kalau hal-hal ini menjadi pembatas yang mengalangi percintaan kita, benar-benar terlalu konyol. Nanti aku masih ada urusan. Nona Devi. Besok aku mau ke Kota Banjar untuk mengurus pekerjaan. Setelah aku kembali, kita baru bicarakan lagi baik-baik. Ya. Nona Devi. Apa aku boleh bicara denganmu? Kalau ingin membicarakan masalah Randy, jangan bermimpi lagi. Kak Randy sudah berjanji akan menjagaku seumur hidup ini. Kalau bukan kakek yang memaksa mengirimku ke luar negeri, seharusnya istri Kak Randy. Sekarang adalah aku. Nona Devi. Sekarang aku sudah kembali. Mengambil posisi orang lain. Sadar dirilah sedikit. Pergi sendiri. Daripada terakhir, berakhir dengan memalukan. Aku juga gak bisa cerai meski mau. Kalau kau benar-benar mau membujuk, bujuk saja Randy. Kau. Aku masih ada kelas. Maaf harus pergi dulu. Dasar gak tahu diri. Kalau begitu jangan salahkan aku gak sungkan lagi. Tahu harus bagaimana gak kan? Ya. Pergilah. Hai. Bu Devi. Ini adalah ayahku. Waktu itu nilai pelajaran jurusanku bisa lolos. Semua karena Anda. Enggak. Aku hanya meminta komite kampus mengirimkan poin-poin sulit dari pembelajaran kepadamu saja. Hanya sekalian. Bu Devi. Benar-benar terima kasih beberapa waktu ini Anda bisa membantu Winda. Kalau nilai pelajaran jurusan yang gak lulus, bahkan gak bisa mendapatkan ijazah. Ini adalah sedikit niat baikku. Anda harus menerimanya. Oh, gak bisa. Aku sudah menerima niat baikmu. Aku gak bisa menerima ini. Benar-benar gak bisa. Aku sudah sengaja meminta izin untuk kemari. Anda jangan menolaknya lagi. Benar-benar gak bisa. Bu Devi, Anda terima saja. Anggap saja sebagai niat baik kami kepada Anda. Ini adalah kode etik dan prinsip sebagai guru. Selama kau bisa belajar dengan baik, maka itu adalah pembalasan budi terbaik untuk ibu. Bu Devi. Karena gak mau menerima amplop, segelas kopi saja bisa, kan? Bukankah Anda sering mengajari kami harus membalas kebaikan orang? Oke. Baiklah kalau begitu. Lain kali ibu yang mentraktirmu. Ya. Terima kasih, Bu Devi. Bu Devi. Pelajaran pertama adalah pelajaran Anda. Ayo kita ke kelas bersama. Oke. Nona Gina, permintaan Anda sudah kuselesaikan dengan baik untuk Anda. Pertunjukan bagus akan segera dimulai. Bu Devi. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Pak Gilang, aku benar-benar gak tahu di dalamnya ada kartu. Kalau aku tahu, aku pasti gak akan menerimanya. Menurutmu, apa sekarang kami masih akan percaya pada perkataanmu? Orang tua murid sudah melaporkan masalah ini ke Menteri Pendidikan. Sekarang kau sudah dituduh melanggar aturan. Kau diskos pulang ke rumah saja dulu. Enggak bisa. Devi, difitnah orang. Tadi aku baru saja memeriksa CCTV. Orang tua murid yang memasukkan kartu ke dalam kantong. Devi gak tahu sama sekali. Bagaimana kalau? Bu Devi yang pandai dalam hal semacam ini menyuruh orang tua sengaja berbuat begitu untuk menghindari pertanggung jawaban? Kalau kalian benar-benar mau menghukum Devi, pecat saja aku bersama dengannya. Aku juga gak mau bekerja di kampus yang gak bisa membedakan kebenaran seperti ini. Enggak, Kak Fadil. Maaf, Pak Gilang. Aku menerima semua hukuman yang diberikan. Ayo pergi. Devi. Aku sudah menyelidiki masalah ini dengan jelas. Gini yang menjadi dalangnya di belakang, Randy berhubungan gak jelas dengan wanita ini. Untuk apa kau masih berhubungan dengan Randy? Aku masih mempertimbangkannya. Devi. Bercerai saja dengannya. Aku akan meminta kamu dan melindungimu dengan baik. Kak Fadil, aku... Halo. Pu Devi. Apa sudah menerima hadiah yang kuberikan padamu? Gina. Bercerailah dengan Kak Randy. Lalu bereskan koper dan pergi dari kota Anggar. Aku masih bisa berpikir lagi untuk mengampunimu. Kalau enggak, kau selamanya akan dituduh melanggar kode etik guru. Aku mau lihat nanti kampus mana yang berani menerimamu. Pak, Nyonya mengalami masalah. Ada apa? Ada orang tua murid yang melapor ke Menteri Pendidikan katanya Nyonya menerima swab. Pihak kampus juga sudah men-scores Nyonya. Awar ini. Baik. Gina? Kenapa kau di sini? Tentu saja Kak Randy yang memberitahuku kata Sandinya. Ditambah lagi. Ini awalnya memang rumah pernikahan yang Kak Randy siapkan untukku. Devi. Kaulah. Orang ketiga itu. Untung saja Kak Randy sejak kecil selalu suka menggunakan ulang tahun kakek sebagai kata Sandi. Keluahlah sekarang juga. Keluah. Aku enggak mau. Aku bukan hanya mau masuk ke rumahmu. Aku masih mau membuatmu kehilangan pekerjaan. Kemudian, bali mengusirmu keluar dari kota Anggar. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Hmm. Kak Randy. Dia menyiramku dengan air. Kak Randy. Kenapa kau ada di sini? Aku. Kalau kalian ingin bermesraan, kembali ke kamar dan tutup pintunya. Jangan mengotori mataku di sini. Devi. Kak Randy. Aku dingin sekali. Bukankah sebelumnya kau sudah berjanji pada Bibi? Akan menjagaku dengan baik? Devi. Apa ada baju untuk dipinjamkan padanya? Yang dia mau adalah bajumu, kan? Kak Randy. Terima kasih. Lepaskan. Kak Randy. Aku benar-benar sangat dingin. Sepertinya aku sudah akan flu. Keringkan sendiri dengan alat pengering. Kelak, aku enggak mau melihatmu lagi di sini. Devi. Jangan dengan mudah menyerah atas hubungan kita, ya. Aku sudah melepaskan Gina. Aku ingin bersama denganmu selamanya. Halo, Kak. Devi. Bisa enggak temani aku ke suatu tempat? Oke. Aku segera ke sana. Kak, ada apa denganmu? Devi. Aku melihat kakak iparmu masuk ke hotel ini dengan memeluk seorang wanita. Dasar bajingan si Morgan itu. Sekarang di mana dia? Kamar 8 cucu ke cucu. Ayo, Kak. Aku bawa kau mencarinya. Aku melihat mereka masuk ke kamar ini. Enggak apa-apa, Kak. Ada aku di sini. Sayang. Di sini biar kucu. Menyebalkan? Apa istrimu itu tahu kau bermalam di luar? Aduh. Untuk apa memedulikannya? Setelah dia melahirkan anak, aku akan mengusirnya keluar. Dia hari bemuk kemasam. Aku jijik begitu melihatnya. Oke. Cepat biar kucu. Siapa itu? Merusak urusanku saja. Buka pintunya, Morgan. Dasar bajingan, buka pintunya. Cepat buka pintunya. Kau, siapa kalian? Bagus. Semua bukti lengkap. Dasar bajingan. Morgan, apa kau gak merasa bersalah terhadapku? Aku mengandung anak di rumah. Sakit dan juga muntah. Kau di luar bersenang-senang dengan wanita lain. Cari matinya. Kak. Lepaskan kakak. Kak. Kak. Davi. Cepat selamatkan kakakku. Lepaskan aku. Aku memukul istriku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Zira. Siapkan dua ruang operasi. Baik. Nah, anakku. Semua orang di tempat. Jangan ada yang dibiarkan lolos. Baik. Pak. Kakaknya Nyonya. Sudah keguguran. Orang di hotel bertanya pada Anda. Bagaimana mengurus Morgan? Jaga Nyonya dengan baik. Tenang saja, Pak. Aku datang dengan membayar. Kalau tahu diri, cepat lepaskan aku. Banyak sekali omong kosongmu. Tuan Muda Randy. Kau suaminya Davi, kan? Bertemu denganku. Harus panggil aku, kakak Ipar. Selain itu, aku memukul istriku sendiri. Apa hubungannya dengan kalian? Aku mau menuntut kalian atas penahanan ilegal. Deki dengan niayan. Lakukan. Ah, bukan. Tuan Muda Randy. Masalah ini gak ada hubungannya denganku. Aku ditipu olehnya. Selama kau mau melepaskanku, kau boleh memintaku melakukan apa saja? Ah, tunggu dulu. Dasar wanita jelang. Menggoda pria di hadapanku. Apa saja boleh? Iya. Kalau begitu, pukul bersama. Kepalanya terkena tabrakan. Untung saja gak ada pendarahan dalam. Hanya pingsan untuk sementara. Kepalanya terkena tabrakan. Aku mau mencari kakak. Kakakmu sekarang. Masih belum bangun. Jangan mengganggunya lagi. Bagaimana keadaannya? Kakakmu gak apa-apa. Hanya saja anak-anak sudah tiada. Morgan si bajingan itu. Aku mau membunuhnya. Kau tenanglah. Aku sudah mencari pengacara terbaik. Pasti akan membantu kakakmu menegakkan keadilan. Dia gak akan peduli. Utang Morgan pada kakakku gak akan pernah bisa dibayar habis. Percayalah padaku. Cincin ini? Cincin ini dibuat oleh ayahmu menjelang meninggal. Selama kau memakainya, kau baru akan berkompromi. Aku gak mungkin memakaikannya ke jari orang lain. Terima kasih. Ini adalah profesor dari jurusan hukum Universitas Ilmu Politik dan Hukum. Aku pernah melihat Anda di TV. Aku pasti akan membantu Anda memenangkan kasus. Pasti bisa. Devi, dasar kau anak yatim piatu. Bukankah hanya dipukul? Bagus. Semua karena kau, kau masih berani keluar. Aku akan memukulmu sampai mati. Aduh! Vita, kau wanita yang kejam sekali. Kau berkongkok dengan keluargamu untuk menindas puteraku. Kalian orang-orang jahat ini akan mati dengan menyedihkan. Diam. Pak Nelson, bagaimana mengurus orang yang membuat keributan di rumah sakit? Kau adalah pengacara, ya? Cepat, tangkap wanita jalang si Vita itu. Dan juga Devi ini, tangkap juga dia. Nyonya, hukuman tertinggi membuat keributan besar. Di rumah sakit adalah di penjara selama tujuh tahun ke bawah. Gak bisa. Morgan sudah dibawa pergi oleh polisi. Aku gak boleh masuk penjara juga. Lebih baik pikirkan cara mendapatkan uang untuk menyelamatkan Morgan. Kau, berikan cincin ini padaku. Bukan melepaskan kalian. Maksudmu ini? Iya, benar. Pak Nelson, bagaimana pula dengan hukuman pemerasaan? Kalau yang diperas sangat banyak, keadaannya sangat parah. Bisa dijatuhkan pidana penjara sepuluh tahun ke atas. Dasar kalian pasangan bajingan. Hanya menindasku yang gak berpendidikan ini. Aku gak percaya. Aku mengambil barang adik menantuku. Masih harus masuk penjara. Kalau begitu kau cobalah. Dengar-dengar. Ada orang yang membuat keributan di RS. Tuan Muda Randy. Aku akan langsung membawa pergi wanita tua ini. Bukan aku. Jangan tarik aku. Cepat pergi. Bukan aku. Menarik. Benar-benar menarik. Devi. Kalau kau tahu, kau menikah dengan cucu orang yang membunuh ayahmu. Aku mau lihat apa kau masih bisa bangga. Untuk apa kau kemari? Di sini gak menyambutmu. Nona Devi. Setidaknya, kita sama-sama wanitanya kakak Randy. Aku datang menjengukmu. Gak kelewatan nih kan? Apa yang disebut sama-sama wanitanya? Tolong kau sadar dirilah sedikit. Aku adalah istri sahnya Randy. Sedangkan kau. Bukan apa-apa. Kau. Silahkan kembali. Nona Devi. Tapi aku punya sebuah dokumen. Kau pasti akan tertarik. Waktu itu ayahmu, Panji Aditya, adalah desainer perhiasan yang terkenal. Dia juga mendirikan perusahaan PJ. Hampai memonopoli perhiasan di dalam negeri. Tuan Besar Keluarga Carlos Iri. Jadi, mengusulkan penggabungan perusahaan pada Panji. Sayangnya ditolak olehnya. Di dokumen sudah tertulis dengan jelas. Setelah Tuan Besar Keluarga Carlos pergi, beberapa tambang milik Panji. Muncul masalah berturut-turut. Orang yang menjual batu tambang, sudah pergi semua. Ayahmu bukan mati karena rentenir. Yang benar-benar membuatnya mati, adalah orang lain. Devi, kau menikah dengan cucu dari orang yang membunuh ayahmu. Jangan katakan lagi. Kau jangan katakan lagi. Aku tetap mau katakan. Devi, kau menikah dengan cucu dari orang yang membunuh ayahmu. Apa kau gak merasa bersalah pada ayahmu? Tidak. Nyonya. Pak Grendi, Nyonya kabur dari rumah sakit. Halo, Pak Mananto. Waktu itu ayahku sebenarnya dibuat mati oleh siapa? Devi, keluarga itu sudah menjadi keluarga terkaya di kota Anggar. Kita gak mampu memprovokasinya. Lupakan saja. Devi, kau menikah dengan cucu dari orang yang membunuh ayahmu. Apa kau gak merasa bersalah pada ayahmu? Bisa-bisanya aku menikah dengan cucu dari orang yang membunuh ayahku. Devi. Devi. Lepaskan aku. Dengarkan perkataanku. Sebenarnya apa yang terjadi? Beritahu aku. Biar ku selesaikan. Menyelesaikan siapa? Menyelesaikanmu? Kau tahu gak, yang paling aku sesali adalah menikah denganmu. Devi, kau boleh memukulku ataupun memarahiku. Kau jangan katakan perkataan ini, oke? Penipu. Kau adalah seorang penipu. Lepaskan aku. Aku gak mau. Sejak hari aku memastikan bahwa aku mencintaimu, aku sudah putuskan untuk gak akan melepaskan. Ada masalah apa katakan padaku. Kemarin kau masih baik-baik saja. Dulu, aku yang buta. Gak bisa membedakan kebenaran. Randy, kau tahu gak, kakekmu sudah membunuh ayahku? Aku membenci semua orang keluarga Carlos. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tolong. Lepaskan. Tolong. Apa yang kau lakukan? Devi. Kak Fadil, kenapa kau ada di sini? Ada murid yang bilang melihatmu. Jadi aku segera kemari. Aku mau kembali ke kota Banjar. Tapi aku keluar gak bawa uang. Kau mengenakan pakaian ini. Bahkan gak bisa lolos pemeriksaan keamanan. Aku bawa kau ganti baju dulu. Ya. Kau duduk dulu di sini. Aku tuangkan air untukmu. Ya. Terima kasih, Kak Fadil. Ya. Halo, ada apa? Tuhan muda Fadil. Informasi Devi sudah kukirimkan padanya. Apa masih perlu mengikuti perkembangannya? Gak usah. Hasilnya sudah keluar. Terima kasih. Devi. Bisa sampai tahap ini. Karena kau yang memaksaku. Tuhan muda Fadil. Aku anggap telepon dulu. Ya. Halo, Bu. Ada apa? Morgan, ternyata grup Carlos terus menjual kosong saham kita. Sekarang para pemegang saham ribut-ribut. Ayahmu sudah emosi sampai masuk rumah sakit. Aku segera ke sana. Keluarga ku ada urusan. Aku urus dulu. Kalau kau merasa bosan, ini adalah pinterapa buku tentang perhiasan. Kau bisa membacanya. Gak usah, Kak Fadil. Kalau kau ada urusan, aku gak mengganggumu lagi. Kau gak perlu begitu, Sungkan. Sekarang Randy mencari kemana-mana. Di sini masih termasuk aman. Kalau begitu, terima kasih, Kak. Kak Fadil sudah menikah? Kakek. Kenapa Devi bilang, aku adalah cucu dari orang yang membunuh ayahnya? Kau menyuruhku menikahinya. Kau cekamu ada hubungannya dengan Panji? Maksudmu. Aku yang membuat Panji mati. Lalu karena merasa bersalah, aku menyuruhmu menikahi putrinya Panji. Apa kau percaya? Aku gak meragukan karakter kakek. Sudah cukup. Kelak masalah seperti ini. Jangan diungkit lagi. Pak Randy, setelah Nona Gina ke rumah sakit, Nona baru tiba-tiba marah dan pergi. Gina. Beritahu dia. Kalau aku gak menemukan istriku, langsung mengirimnya ke luar negeri. Baik. Apa katamu? Kalau gak menemukan Devi, Kak Randy mau mengirimku ke luar negeri. Bu Jira bilang begitu. Gak mungkin. Waktu itu kakek mau mengirimku ke luar negeri? Kak Randy bahkan mengalanginya. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana bisa dia? Dimana Kak Randy? Tuan muda Randy selalu menjaga privasi. Aku juga gak tahu. Kalau begitu, dimana Devi? Orang kita yang mengikutinya, sepertinya melihat dia naik ke mobil seorang pria. Cepat bawa aku ke sana. Kau bisa-bisanya memaksa Kak Randy mengirimku ke luar negeri. Devi. Aku bener-bener sudah meremehkanmu. Beraninya kau memukulku? Karena ayah dan ibumu gak mengajarimu, maka aku hanya bisa menggantikan mereka memberimu pelajaran. Aku akan bertarung denganmu. Terima kasih. Devi Panas Devi Morgan memberikan obat padamu Aku bawa kau pulang Aku bawakan air dingin untukmu Enggak Aku enggak mau air dingin Aku mau kau Apa kau tahu siapa aku Randy Devi Kau jangan menyesal Terima kasih Kau mau kemana? Lepaskan aku Lepaskan aku Dasar kau bajingan yang mengambil keuntungan dalam kesempitan Aku mengambil keuntungan dalam kesempitan? Kemarin juga gak tahu siapa yang terus memohon padaku Aku Jangan katakan lagi Kemarin kalau bukan aku yang mengikuti Jina Sekarang kau sudah Kenapa kau begitu gak punya kewaspadaan? Kemarin aku sejak keluar dari rumah sakit Hanya pergi ke rumah Kak Fadil Lalu minum sedikit air Gak pergi kemana-mana Fadil Aku sudah tahu pasti dia Bukan Kak Fadil bukan orang seperti itu Orang seperti apa? Kau tahu gak dia sudah menikah di luar negeri? Dia setiap kali mendekatimu selalu gak punya niat baik Kali ini juga memberikan obat padamu Berharap menidurimu Dalam masalah ini Pasti ada kesalahpahaman Davy Kapan kau baru bisa mempercayaiku seperti mempercayainya? Selamanya gak akan mungkin Di antara kita ada dendam kesumat Aku bahkan berharap gak pernah bertemu denganmu Kau benar-benar merasa kakek adalah orang yang kejam seperti itu Aku segera kesana Kakakmu sudah bangun Aku hantar kau ke rumah sakit Kak? Kak kau sudah bangun Tivi Aku mau cerai Bagus Tivi Anak dalam perutku Apa sudah gak ada lagi? Kak? Kau akan punya anak Tapi anak ini sudah tiada Dia berpamitan denganku di dalam mimpi Katanya mau kembali mencari ibu baru Semua salah Morgan Ini adalah darah dagingnya sendiri Bagaimana bisa dia? Kak kau tenang saja Morgan ditangkap Aku dan Davy Sudah membayar pengacara terbaik Untuk membantumu dalam sidang perceraian Baik Aku juga mau dia masuk penjara Kak Kau akhirnya tersadar Kau sudah seharusnya menggunakan calur hukum Untuk menghukum Morgan sejak awal Rekaman kekerasan yang Morgan lakukan padamu sebelumnya Rumah sakit punya semuanya Dari tambah kali ini masuk rumah sakit lagi Dia setidaknya akan di penjara Selama delapan tahun Terima kasih ya Kak Aku adalah adikmu Semua salahku Menikah dengan seorang bajingan Jadi menyusahkanmu T.V Apa ini adalah cincin yang ayah desain itu? Aku Ingin bicara dengan kakakku Oke Aku akan bertemu pengacara dulu Aku mungkin Juga akan cerai Cerai? Kenapa? Apa Randy gak baik padamu? Aku sudah melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar Aku menikah dengan cucu dari orang yang membunuh ayah Orang yang membunuh ayah? Randy? T.V Sebenarnya ada apa ini? Apa kau masih ingat? Dulu ayah bangkrut Lalu bunuh diri dengan melompat dari gedung? Ingat Waktu itu kau 17 tahun Ayah dipaksa mati oleh orang rentenir Semua ini adalah rencana yang dibuat oleh Kakeknya Randy Dia mau menggabungkan perusahaan Tapi ditolak Jadi membeli berita palsu untuk mencelakai ayah Membuat ayah bangkrut Ayah baru bunuh diri T.V Ada yang aneh Apa yang aneh? T.V Waktu itu Grup Carlos sudah menjadi perusahaan terbesar dalam negeri Apakah perlu demi sebuah pasar perhiasaan yang kecil Mencelakai ayah kita? Bagaimana kalau Bagaimana kalau dia mau masuk ke bisnis perhiasaan? Bukan T.V Coba kau pikirkan lagi baik-baik Kalau benar-benar kakeknya Randy yang melakukan ini Kenapa? Selama beberapa tahun ini Grup Carlos gak pernah masuk ke pasar dunia perhiasaan? Selain itu Kakeknya Randy masih mau kau menikah dengan cucu kesayangannya Kacau sekali Ini adalah pengacara Alba Kubayar untuk membantumu dalam sidang perceraian Waktu itu dia ikut dalam projek Pembelian perusahaan PJ Waktu itu Tuan Besar menawarkan harga non push 40 miliar untuk membeli perusahaan PJ Tapi Panji menolaknya Ada banyak orang yang merasa Panji sangat sombong Tapi sebenarnya bukan Lalu apa? Karena Panji memberi tahu Tuan Besar bahwa membeli perusahaan PJ ada risikonya Nonavita Anda seharusnya tahu bahwa perusahaan PJ gak dapat diputuskan sendiri oleh Panji Aku sepertinya ingat Sebelumnya ayah pernah mengungkit Pak Bima Sepertinya namanya Bimahi Apa gitu? Bimahi Dayat Kok kenal? Bimahi Dayat Pebisnis perhiasan dari nol Baru pindah beberapa tahun ke kota Anggar Dia juga ayahnya Fadil Jadi kematian ayahku Ada hubungannya dengan dia? Aku juga gak tahu lebih banyak dari ini Kak Kau istirahat dulu baik-baik Aku mau mencari kakek untuk menanyakan kebenarannya Aku temani kau Ya Kenapa kau? Apa yang kau lakukan padaku? Dasar bajingan Kau mengambil keuntungan dariku Dasar bajingan Berisik sekali Pak Rendy Masalah hari ini kalau kau berani menyebarkannya Aku gak akan melepaskanmu Masalah waktu itu Panjang kalau dibicarakan Davy Ayahmu adalah orang yang jujur Waktu itu aku gak jadi membeli Adalah karena Panji memberitahuku 10% gunung tambang milik perusahaan PJ Punya risiko ditutup Jadi saat Anda mau membeli perusahaan PJ Sudah merupakan perusahaan yang kosong ya Jadi aku membatalkan rencana pembelian Juga mengundangnya bekerja di grup Carlos Tapi dia bilang Dia sudah akan mati Kalau bisa melewati rintangan itu Baru mencari ku lagi Su Ayahku sudah tahu sejak awal Kalau dia akan ada bahaya Iya Waktu itu berita pembatalan rencana pembelian Belum diumumkan kepada dunia luar Sudah ada orang yang menjual semua saham Selagi harganya masih tinggi Juga menyuruh orang mengganti semua barang yang dia beli dari Myanmar menjadi kaca Setelah Panji menadarinya Orang itu sudah kabur dengan uangnya Siapa itu? Dia dari keluarga Hidayat Dia menjadi kaya dengan mencelakai ayahmu Kemudian menjadi terkenal di dunia perhiasaan Maaflah kakek Sebelumnya aku sudah salah paham pada anda Gak apa-apa Waktu ayahmu meninggal masih sangat muda Benar-benar sangat disayangkan Davy Bukankah kau selalu ingin tahu Kenapa aku menyuruh Randy menikahimu? Kenapa? Karena Di tubuhmu ada bayangan ayahmu Sedangkan karakter seperti ini Adalah yang paling disukai Randy Selama kelalaman Dia pasti akan mencintaimu Tapi dia selalu membohongiku Dia berpura-pura menjadi sopir Selalu mewaspadaiku menyadari identitasnya Davy Aku gak pernah berpikir menyembunyikannya darimu Randy Cengkramanmu jangan sampai membuat Davy sakit Tapi kau terus-menerus berulang kali membohongiku Jelas-jelas kau punya begitu banyak kesempatan Aku takut Apa yang kau takutkan? Kau takut setelah aku tahu kau kaya Akan terus menempel padamu? Dira Kumpulkan semua aset atas namaku Lalu rapikan menjadi dokumen Dan berikan pada Nyonya Baik Apa yang mau kau lakukan? Kau adalah istriku Berdasarkan hukum pernikahan Asetku ada setengahnya milikmu Masuk Nyonya Ini adalah daftar aset, saham dan dana keluarga Pak Randy Juga vila dan manor yang tersebar di berbagai penjuru dunia Serta aset tetap Dihitung berdasarkan kapitalisasi pasar Totalnya 10,6 triliun Hanya daftar saja sebanyak ini Total perhitungan tadi Nggak termasuk pemasukan tahunan dan bonus Selama bekerja di grup Carlos Karena ini berkaitan dengan keuntungan grup setiap tahunnya Untuk saat ini nggak bisa dihitung Ini adalah asetnya Randy Nggak ada hubungannya denganku Aku bisa menghidupi diriku dengan tanganku sendiri Pak Randy Kau keluar saja dulu Devi Jangan marah lagi ya Di antara suami istri Larangan terbesar adalah kebohongan Kau katakan sendiri sudah berbohong berapa kali padaku Devi Masalah sebelumnya Memang aku yang bersalah padamu Sekarang aku dengan identitas direktur grup Carlos Mengejarmu kembali ya Randy Kita sepertinya nggak bisa kembali seperti dulu lagi Mulai saja dari sekarang Aku tidur di sebelah Kalau ada apa-apa Boleh mencariku Devi Devi Kenapa kau selalu berhati lembut? Mau kemana? Hari ini kakak mau menandatangani surat perceraian Kita ke rumah sakit Oke Intinya Kalau kau nggak menandatangani surat pengampunan ini Morgan nggak akan setuju untuk bercerai Aku mau lihat Siapa yang masih mau dengan wanita bekas Yang sudah cerai Dasar kau wanita sialat Bukan hanya nggak bisa melahirkan anak Sekarang masih mau memasukkan putraku ke penjara Zaman macam apa ini? Oh Tuhan Keliatannya kau juga bukannya sangat menginginkan surat pengampunan Kalau kau menandatanganinya Morgan akan cerai denganmu Istri jahat sepertimu Keluarga kami juga nggak berani menginginkannya lagi Nggak usah buru-buru Masih ada satu hal lagi Pua Alpa Sebelumnya ibu mertuaku memaksaku minum air mendidih Membuatku dalam bahaya nyawa Bagaimana hukumannya menurut hukum? Penganiayaan yang membuat luka parah Setidaknya tiga tahun penjara Baik Kebetulan beberapa waktu sebelumnya Aku sudah mendapatkan buktinya dari CCTV rumah Tolong ibu Alba membantuku lapor polisi Tunggu dulu Bukankah hanya tanda tangan perceraian? Aku akan membujuk Morgan Dia pasti akan tanda tangan Batas waktunya besok Kalau Morgan masih belum tanda tangan Aku hanya bisa lapor polisi Kak Kak Perkataan tadi Kau jangan masukkan dalam hati Aku tahu Setelah cerai Aku merasa sangat santai Untuk detail kasusnya Aku perlu kembali ke kantor Untuk merapikannya lagi Nonavita Kalau ada apa-apa Boleh hubungi aku Pua Alpa Sebelumnya Dalam pernikahan Morgan sering berhubungi Yang memintaku menemani klien minum bir Juga meminta Devi untuk menemani Pak Agus Aku gak menyetujuinya Dia memukulku dulu Lalu berencana memberi obat Dan memerkosa Devi Aku mengganti obat perangsang Menjadi tepung terigu Sebelumnya aku terus mendesak Devi kencan buta Juga karena ingin menyuruhnya Segera meninggalkan semua ini Waktu itu kenapa gak pergi dengannya? Aku yang terlalu lemah Aku sudah bersalah terhadap Devi Mau kembali ke kampus? Masalah korupsi dan penyuapan belum selesai Aku juga gak bisa kembali meski mau Masalahnya sudah diselediki tuntas sejak awal Kau gak perlu khawatir Selain itu kampus sudah dibeli oleh grup Carlos Dibeli? Sudah ada rencana sejak lima tahun yang lalu Sekarang hanya dipercepat saja Kalau kau mau kembali Aku akan sampaikan dengan Pak Gilang Aku hanya mau Menjadi seorang guru biasa saja Oke Kalau begitu Bu Devi Apa sudah boleh tidur? Ah! Kau tidur di kamarmu Bu Devi Kau baru saja kembali bekerja Sudah terlambat Sikap bekerjamu ini kurang baik Tanda tangan ini Laporan pelanggaran guru Aku gak terlambat Aku sampai tepat waktu Kenapa harus menanda tangan ini? Kalau aku bilang kau terlambat Artinya kau terlambat Aku Bu Devi Kau tanda tangan ini Atau Apa maksudmu? Bu Devi Kau seharusnya juga tahu Betapa besarnya pengaruh laporan pelanggaran guru Terhadap seorang guru Kan? Tentu saja Kau hanya perlu Memberikan sedikit niat baik saja Aku tetap bisa membantumu Dalam hal ini Apa kau begini terhadap semua dosen? Tentu saja Kau gak akan mengira Sedikit gaji yang diberikan kampus kita Cukup buat puteraku tinggal di kota Anggar, kan? Kau bener-bener gak pantas menjadi guru He Daddy Siapa engkau? Beraninya kau mengajariku Dia adalah nyonya bosmu Pak Randy Coba lihat Kenapa anda tiba-tiba datang? Anda katakan lebih awal Biar aku menjemput anda Bagaimana? Aku datang untuk menjemput istriku Istri anda? De Devi? Kalau aku benar-benar terlambat Aku akan menerima hukumannya Tapi hal yang belum pernah kulakukan Kau juga jangan menambahkan kesalahan pada Kau periksa dulu Kalau benar Langsung pecat Baik Jangan, jangan Pu Devi Maaf aku salah Tolong anda maafkan aku Aku punya banyak tanggungan Kalau aku tiba-tiba kehilangan pekerjaan Bagaimana keluarga besarku hidup? Tolong maafkan aku kali ini saja Saat kau memfitnah orang lain Apa pernah berpikir bagaimana orang lain akan hidup? Sudahlah Kau ke kelas saja dulu Di sini serahkan padaku Pak Randy Fadil Apa yang mau kau lakukan? Devi Aku mau menanyakan beberapa hal secara langsung padamu Kalau kau mau tanya masalah kau memberikan obat padaku Maka gak usah lagi Di antara kita Gak ada yang perlu dibicarakan Apa kau menyukai Randy? Kau sudah lupa sebelumnya Bagaimana dia membohongimu? Kau gak perlu ikut campur Masalah antara aku dan dia Malah kau Kau gak merasa keberhasilanmu sekarang Semua dari hasil penindasan terhadap orang lain Keluargamu saat teringat akan masa lalu Apa gak akan merasa gak tenang? Kau sudah tahu semuanya Semua ini dilakukan oleh ayahku Gak ada hubungan apapun denganku Gak ada hubungan apapun? Kau mengatakan kalimat ini Apa gak merasa bersalah? Devi Jangan biarkan orang generasi sebelumnya Memengaruhi kita, oke? Aku menyukaimu dengan tulus Aku bisa membuktikan ketulusan hatiku Apa yang mau kau lakukan? Minggir aku sudah mau ke kelas Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku Devi Kau masih suka padaku, kan? Jangan Jangan pukul dia lagi Demi orang seperti dia Gak layak Biar ku beritahu Kalau kau mengganggu Devi lagi Aku akan membuatmu menghilang dari kota Anggar Ayo Ayo Devi Aku pasti akan merebutmu kembali dari sisi Pergi Aku mau bertemu Kak Randy Bawa dia kemari Cepat Aku sudah mencari tahu Budira bilang Tuan muda Randy gak akan datang Gak Kak Randy gak mungkin gak memedulikanku Kau berlutut di depan rumah keluarga Carlos Memaksa dengan kematian Dia pasti akan datang Nona Jangan menyulitkanku lagi Kenapa kau kemari? Gak disangka Randy sekejam ini Ya Membuang begitu saja Wanita yang gak dicintai Kau sembarangan bicara Kak Randy gak mungkin gak memedulikanku Dia hanya ditipu oleh si Devi itu Kuperingatkan padamu Jangan mengatakan yang jelek tentang Devi di hadapanku Kau berani memukulku Aku akan bertarung denganmu Kuberitahu padamu Di kamarku ada CCTV Semua gerakanmu malam itu Aku masih menyimpannya sampai sekarang Fadhil dasar bajingan Kau lakukan sesuatu untukku Kau jamin Video itu Selamanya gak akan muncul di tangan Randy Apa yang mau kau lakukan? Bantu aku pisahkan Randy dan Devi Tapi sekarang aku bahkan gak bisa bertemu dengan Kak Randy Hal yang kau suruh aku lakukan mungkin gak bisa diselesaikan Jangan berpura-pura lagi Bukankah kau juga mau menikah dengan Randy? Kebetulan masing-masing mendapat yang diinginkan Kau di sisinya selama ini Aku percaya kau pasti punya sedikit kemampuan Kau tenang saja Aku akan mengutus orang untuk membantumu Oke Sepakat Nona Anda benar-benar mau keluar rumah sakit Tapi anak di kandunganmu Sekarang aku Ingin mencarikan ayah yang cocok untuk Anak dalam kandunganku Devi Makan lebih banyak Lihatlah kau sudah mengurus Terima kasih kek Semua orang bilang istri sendiri disayangi sendiri Kau ini benar-benar Bahkan gak tahu mengambilkan lauk untuk Devi Aku Aku salah Aku langsung ubah Sudah cukup Pak Randy Nona Gina berlutut di luar Katanya mau bertemu Anda Dia suka berlutut Biarkan saja dia berlutut Bagaimana kalau Kau melihatnya Kau melihatnya Oke aku pergi dulu Pergilah Pergilah Devi Kau tahu kenapa Gina bisa mendekati Randy Karena ibunya Randy Ayah dan ibunya Randy menikah aliansi antar keluarga kaya Sebelum ibunya menikah ke keluarga Carlos Sebelumnya punya seorang pacar yang hubungannya sangat dalam Dia selalu Tidak bisa melupakan pria itu Selain itu dia membenci keluarga Carlos Termasuk Randy Yang mempunyai darah keturunan keluarga Carlos Setelah pria itu mati Dia pun membawa putrinya kemari untuk dijaga Gina adalah putri dari pria itu Jadi Sejak kecil Randy Tidak pernah merasakan cinta ibu Dia bilang padaku Sejak kecil dirawat oleh Anda Ternyata begitu Gina selalu ingin mendapatkan Randy Menjadinya onya keluarga kaya Tapi Randy hanya menganggapnya sebagai adik Aku lihat Gina itu semakin ekstrim Jadi aku pun mengirimnya ke luar negeri Davy Kau adalah wanita pertama yang membuat Randy jatuh hati Apakah aku sudah salah menyalahkan Randy? Kak K Kak Davy Kak Davy Aku sudah tahu aku salah Kumohon Biarkan aku tinggal satu malam di sini Bukankah kau bilang akan pergi setelah meminta maaf secara langsung? Budira Bawa pergi Sudahlah Sudahlah Randy Kau bantu dia mencari baju ganti saja dulu Terima kasih Kak Davy Aku yang akan menjadi istrinya Kak Davy Davy Aku pasti akan mengusirmu dari kota Anggar Beberapa waktu sebelumnya Aku juga sama sepertinya Gak punya tempat tujuan Aku sudah mau pulang Sudah terlalu malam Besok saja baru pulang Kak Randy Ayu minum kopi Gina Kau pikir aku bodoh Apa yang kau katakan? Aku gak mengerti Bagaimana kalau kau coba minum? Kak Randy Aku salah Aku gak seharusnya punya niat buruk lagi Tapi aku benar-benar terlalu takut Aku Aku hamil Siapa ayah anak itu? Aku gak tahu Aku dicebak orang lain Kak Randy Kau adalah orang yang paling ku percayai Jangan sampai memberitahu orang lain Kalau gak Aku akan tamat Apa rencanamu? Aku gak mau anak ini Aku mau menggugurkannya Suruh Budira menemanimu melakukannya Kak Randy Meskipun kau gak suka Aku juga adikmu yang kau sayangi dari kecil Kau temani aku pergi? Dah Aku takut Aku benar-benar takut Bajiklah Terima kasih Kak Randy Devi Ada beberapa hal yang ingin ku jelaskan secara langsung padamu Gak usah lagi Apa kau tahu kenapa Randy gak menjemputmu pulang kerja? Dia sedang menemani Gina melakukan pemeriksaan kandungan di rumah sakit Devi Dia selalu membohongimu Gina sudah mengandung anaknya Kau jangan kira aku akan percaya pada adu dombamu Benar atau enggak Kau akan tahu setelah melihatnya sendiri di rumah sakit Dia bukan orang baik Hanya aku yang tulus terhadapmu Demimu Aku sudah cerai dengan istriku Sekarang aku sudah bebas Kita bisa Kau membuatku jijik, tahu enggak? Aku mengorbankan begitu banyak untukmu Kau bilang aku menjijikkan? Aku beritahu padamu Kakek sudah mengumpulkan bukti Bima mencelakai ayahku Aku akan menuntutnya dengan identitas putri dari Panji Devi Dia adalah ayahku Tapi dia membuat ayahku mati Di antara kita Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi Devi Aku sudah memberimu kesempatan Kak Randy Aku takut sekali Setelah operasi selesai Keluar negeri Dan istirahatlah beberapa waktu Kau tetap mau mengirimku keluar negeri Kak Randy Aku hanya mau di dalam negeri Tinggal di sisimu Kak Randy Aku benar-benar sangat sakit Apa aku akan ada masalah? Aku akan panggil dokter Kau bahkan Sudah hamil? Ini anaknya Kak Randy Dia sengaja menemaniku memeriksa kandungan Hari ini mungkin akan pulang agak malam Kak Kau jangan marah ya Ternyata Ini adalah alasan dia gak menjemputku Bantu aku sampaikan padanya Besok sampai jumpa di kuah Besok? Seumur hidup ini Kau mungkin gak akan bisa kembali ke kota anggar lagi Devi Selama kau mati Kak Randy baru akan kembali ke sisiku Devi Kak Randy kau sudah salah lihat Aku Tuan muda Randy Kita langsung atur operasi Mari silahkan Devi Kakek Apa Devi sudah pulang? Oke, aku tahu Tolong periksa nyonya kemana Baik Halo Pak Randy Dari CCTV rumah sakit Terlihat nyonya keluar dari rumah sakit Lalu langsung diculik orang Apa katamu? Suruh bagian teknik lacak lokasi ponsel nyonya Kau sudah belum? Kau sudah belum? Sudah bangun? Kebetulan Drama hari ini gak bisa kalau gak ada tokoh utama wanita Gina Gina Bukankah kau hamil? Apa yang mau kau lakukan? Melakukan apa? Tentu saja mengundangmu Syuting sebuah drama Oh iya Anak dalam kandunganku Bukan anak Kak Randy Melainkan anaknya Fadil Devi Ternyata Fadil Juga gak begitu mencintaimu Aku gak mau menjadi pemeran utama wanita drama kalian Cepat lepaskan aku Sebenarnya kau sudah belum Kalau lebih lama lagi Kak Randy akan menyadariku sudah pergi dari rumah sakit Siapa dia? Fadil Ternyata kau Devi Aku sudah memberimu kesempatan Kau yang menolakku Aku baru terpaksa menculikmu kemari Terpaksa apanya? Kau jelas-jelas marah karena malu Sengaja membalaskan dendam Kau sama seperti ayahmu yang menjijikan itu Sama-sama dan gak tahu malu Bener Aku memang marah karena malu Kau pikirkan baik-baik Besok video istri direktur grup Carlos lingkuh Akan muncul di judul utama berbagai berita Saham grup Carlos akan menurun drastis Devi Menurutmu Randy akan memilih grup Carlos Atau memilihmu Dasabajingan Sudahlah Jangan basa-basi lagi Kalau terus bicara lagi Langit sudah akan terang Aku rekam Kau cepatlah Apa yang mau kau lakukan? Jangan kemari Kau tenang saja Setelah nama baikmu hancur Dan Randy meninggalkanmu Aku akan menerimamu Tanpa memperhitungkan masa lalu Jangan sentuh aku Jangan Jangan Tolong 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 Jangan kemari Kau jangan kemari Devi Percayalah Aku akan mencintaimu Lepaskan aku Semua ini Karena kau yang memaksaku Lepaskan aku Berita besok Bukan istri direktur selingkuh Melainkan istri direktur Diam-diam Bertemu dengan selingkuhannya Lalu mati dalam kebakaran Pasti kau lagi nak Si wanita jalan begitu Cepat lepaskan aku Kau lepaskan aku dulu Devi Randy hati-hati Randy 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 Kau jangan pedulikan aku lagi Cepatlah pergi Enggak apa-apa Randy 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 Ada orang enggak Aku bawa engkau keluar Randy Tuan Muda Randy Tuan Muda Randy Randy Tuan Muda Randy Randy Tuan Muda Randy Tuan Muda Randy Randy Kau jangan tinggalkan aku Bukankah kau sudah bilang Akan menemaniku selamanya Kenapa kau membohongiku lagi Dasar penipu Randy Tuan Muda Randy Kau enggak boleh pergi Randy 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 Nyo 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 Apa kau masih marah pada Tuan Muda Randy Aku hanya selalu enggak ada kesempatan mengatakan padanya Aku sudah enggak marah lagi padanya sejak lama Nyo 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 Kalau Tuan Muda Randy kembali sehat Apa kau akan mengampuninya Selama dia bisa bangun aku akan menyetujui apapun itu Randy Kau dengar enggak Cepat bangun Benarkah Devi Kalau begitu Kita janji kelingking saja Kau mengagetkanku saja Tahu enggak Sudah Sudah Bawa masuk Tuan Muda Randy Bagaimana mengurus dua orang ini Kak Randy Aku enggak bersalah Semua salahnya Dia memerkosaku Juga mengancamku dengan video Kak Randy Kita tumbuh besar-besama Kau yang paling mengerti aku Aku enggak pernah berpikir untuk menyakiti Kak Devi Semua karena Fadil Dia memaksaku melakukan semua ini Dia membencimu menghancurkan keluarga Hidayat Dia mau membalaskan dendam Jaina Jelas-jelas kau yang merencanakannya Enggak Kak Randy Dia memfitnahku Kalian berdua sudah cukup belum aktingnya Kak Devi Aku enggak mengerti apa yang kau katakan Devi Kau menamparku Tamparan ini untuk membalasmu karena ingin membunuhku dengan kebakaran Kau Tamparan ini untuk membalasmu terus mengadu domba hubungan pernikahanku dan Randy Devi Kalau mampu lepaskanlah aku Kalian lepaskan aku Dan juga Devi Aku tulus terhadapmu Kau enggak layak mengatakan kata tulus Kita ketemu di pengadilan Devi Tadi kita sudah melakukan semuanya Kau enggak boleh begini kepada aku Apa yang kau katakan? Randy Bukankah kau hanya lebih kaya dan berkuasa dariku? Devi memilihmu hanya Karena menyukai kekuasaanmu saja Aku hanya kalah darimu karena enggak sekaya dan enggak seberkuasa kau saja Devi Semua salahmu karena merebut Kak Randyku Gina Randy Kak Randy Kak Randy Randy Tuan Muda Randy Ayo Khususnya enggak nampak apa Devi Masih bilang enggak apa-apa? Kau bahkan sudah memar otak Tahu enggak? Lain kali kalau enggak nyaman Harus mengatakannya Enggak boleh menahannya Oke Ada apa? Ada apa? Sakit laginya? Tok Apelnya terlalu asal Kau menyebalkan sekali Devi Kau tahu enggak kemarin betapa takutnya aku? Maaf Yang kau katakan benar Kalau aku sedikit lebih percaya padamu Enggak akan membiarkan Gina dan Fadil berhasil mengadu domba Hubungan di antara kita Selalu kau yang berkorban lebih banyak dariku Selama kau bersedia menerimaku Maka pengorbananku berarti Devi Kau jangan lupa perkataan yang pernah kau katakan Apa? Kau pernah bilang Mau bersama denganku seumur hidup ini Devi Aku mau mengadakan acara pernikahan yang paling megah untukmu Membuatmu menjadi pengantin wanita yang paling cantik Membuat seluruh hadunis tahu Aku adalah suamimu Baik Menikahlah denganku Aku bersedia Tadi pengacara meneleponku Katanya kasus grup Hidayat Akhirnya akan mulai persidangan Benarkah? Roh ayah di atas sana Akhirnya bisa terhibur Bima Akan masuk penjara setidaknya selama 20 tahun Waktu itu memang dia yang mengganti bahan giok ayah Juga membawa pergi uang ganti rugi korban tewas tambang batu Membuat banyak keluarga terpecah belah Untung saja dia mendapat hukuman yang seharusnya Sudahlah Semuanya akan membaik Terima kasih ya Randy Devi Hari ini kau sangat cantik Kak Aku sudah menemukan kebahagiaan milikku Kau pasti juga akan menemukannya Devi Hari ini kakak sudah melihatmu menjadi pengantin wanita tercantik Kak Devi Aku akan menemanimu Menjalani jalan berikutnya Oke Tuan Randy ku Aku sudah menemukan kebahagiaan milikku 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 Terima kasih.